Saya muternya dari sekitar BSD Pak, jadi dari BSD Ice kemudian sampai ke Sumarekon, begitu nanti muter-muter disitu Pak, enak kan? Gak terlalu rame, jalannya juga sepi, udaranya juga bersih. Dan sekarang mampir di depan toko sepeda. Sepeda kecil atau yang sepeda yang bannya kecil itu untuk apa? Apa yang sepeda gunung nih? Sepedanya sepeda Bronton Pak. Waduh, Bronton. Bronton susah loh itu, kami tuh pengen bannya kecil, berat. Iya, tapi gue sih enteng kok Pak, gue sih enak banget enteng. Iya, enteng, tapi belinya berat, Kak. Sayang, saya nabungnya 6 bulan apa, 1 tahun nabung buat beli Bronton. Beli selusin ya, Kak? Iya, iya, iya. Ampun, ampun. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita mulai aja acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Selamat datang Pak Tito, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih, Pak. Kami mengaturkan atas kesediaan Pak Tito yang sudah memberikan waktu luangnya, terutama di malam minggu ini, Pak. Ini Pak Tito, Menteri pertama di acara IM Gen Z yang malam mingguan, bersama Zoomers IM Gen Z. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Tito. Jadi, Pak, diskusi kita ini memang diskusi santai. Makanya judulnya dalam acara kita itu Saturday Demokrasi. Artinya sebetulnya kita bisa nih, Pak, ngomongin demokrasi dengan suasana yang santai, apalagi malam minggu. Ya, ibaratnya kita lagi malam mingguan lah nih sama Mendagri. Itu kan namanya malam mingguan sama, kalau kita malam mingguan kan biasanya kan sama pacar nih, Pak. Kan biasanya kan ngomongnya hal-hal yang romantis, ngomongin hal-hal yang asik, mudah-mudahan Pak Tito ini bisa untuk memberikan semua penjelasan terhadap demokrasi, terutama pilkada langsung kita. Apa sih sebetulnya, Pak, yang berbeda, Pak, dari 2020 ini pilkada serentak? Kita tahu ada 270 pilkada serentak dari pilkada gubernur, kabupaten, dan kota. Ini tantangan sebetulnya yang sangat hebat, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Lalu saya pernah baca, Pak, katanya Mendagri itu ada kerjasama dengan Korea Selatan, karena Korea Selatan itu termasuk negara yang sukses menyelenggarakan pemilu, bahkan tingkat partisipasinya naik. Ini apakah bentuk kerjasama itu akan melibatkan misalnya band-band Korea untuk manggung di Indonesia? Siapa enggak sih, Pak? Jadi pertanyaan juga nih, Pak, buat kita AMG ini, Pak. Kolaborasi. Kolaborasi. Sama Roma Irama, ya? Nah, itu mungkin dari saya untuk memberikan pengantar. Selanjutnya ini saya mau minta pertama, Kak Nirmala Dewi dulu nih, untuk memberikan sedikit insight kepada sosoknya Pak Tito. Karena Kak Dewi ini mungkin ya lebih mengenal Pak Tito lah jauh sebelum kita. Setelah itu lanjut dari Kak Ilung untuk memberikan sambutan dari MGENZ sekaligus membuka virtual diskusi kita secara resmi. Monggo, Kak Nirmala. Siap, terima kasih, Cif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang banget nih yang saya banggakan, saya idolakan Pak Tito Karnavian, teman-teman GENZ, Cif, ada Sekjen, ada para pengurus kalian. Sebelumnya saya minta maaf karena saya live-nya dari mall, dari depan toko sepeda, tapi tidak mengurangi rasa keingintauan saya nih sama tema yang akan disampaikan oleh Pak Tito. Memang betul tadi kata Cif Budi bahwa saya mengenal Pak Tito lebih dari, mungkin lebih dari teman-teman semua ya, tapi Pak Titonya belum tentu kenal sama saya. Bisa aja. Saya kenal beliau pada saat masa Asian Games, kebetulan saya waktu tempoh hari adalah staff putusnya Pak Ketua Inaswok, Pak Erick Tohir, dan saya bertanggung jawab untuk Asian Games di Jakabaring, di Palembang. Dan beliau itu luar biasa sekali. Kalembang sampai zero kasus pencopetan perampokan pada saat Asian Games itu nggak ada sama sekali. Dan itu luar biasa, keren banget. Gimana nih negara sebesar ini, rakyat sebanyak ini, tapi untuk Asian Games beliau bisa mengamankan luar biasa. Kemudian juga di Pilkada, di Pilpres kemarin juga luar biasa sekali. Saya ngikutin banget perjalanan-perjalanan Pak Tito. Hingga hari ini, saya juga pengen tahu sama seperti teman-teman semua, pengen tahu juga nih program-programnya Pak Tito, apalagi pada masa pandemi ini seperti apa. Saya yakin sekali sama seperti teman-teman semua, bahwa pasti ada terobosan-terobosan luar biasa dari Pamendagri yang kita banggakan ini. Ini bukan karena saya orang Palembang ya. Bukan karena Wompi Togalo ini. Tapi ini betul-betul nih dari hati. Dan kemudian juga Pak Mendagri yang kami banggakan bahwa teman-teman Genzi ini juga ada di sini, pengen dengerin program-programnya Bapak, karena juga kita juga mau bantuin, promosiin, atau mau membantu berkampanye, kampanye positif dari program-program yang ada. Tempo hari, sebagai contoh, kita pernah dengerin program kampanyenya Opung, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pada saat itu memang santar sekali di luar bahwa investasi dari Cina banyak sekali masuk ke Indonesia, sehingga dianggap sebagai kita ini anteknya Cina lah, antek aseng, dan sebagainya. Tetapi pada saat kita dengerin paparannya Opung kita tercinta itu, yang sangat lugas, tegas, dan bersahabat, itu luar biasa ternyata. Kenapa Cina bisa masuk ke Indonesia? Karena mereka sedemikian agresif. Dan itu kita baru tahu ya, teman-teman semua. Ketimbang dari negara-negara lain, termasuk Amerika bahkan, yang nggak begitu agresif. Jadi, itu salah satunya. Nah, hari ini kita juga pengen dengerin dari Pak Medagri, sama seperti teman-teman yang lain, dan kita akan ambil poin-poinnya untuk sama-sama kita kampanyekan kepada teman-teman muda Indonesia melalui sosial media, melalui media forum, YouTube channel, dan lain-lain. Mungkin saya rasa itu, saya udah nggak sabar lagi mau dengerin Pak Tito cerita tentang programnya. Begitu Cif, terima kasih. Pak Tito, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut, Sekjen M Gen Z, Muhammad Khairul Basyar, atau biasa kita panggil ilung. Ya, terima kasih Cif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Tito Karnavian, Kak Nirmala Dewi, Ketua Dewan Pakar kita, Mas Budi Setiawan, Cif kita. Ijin, Pak Tito, ini adalah virtual conference yang keenam. Yang pertama itu, Pak Wisnu Tama, waktu itu kita kasih panggilan ke beliau. Ijin, Pak Menteri, boleh nggak dipanggil Mas Menteri? Ternyata boleh. Lalu yang kedua, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Waktu saya sambutan, saya bilang, Pak, kita ini kan anak-anak milenial dan generasi Z Indonesia ini pengennya dekat sama Menterinya. Boleh nggak aku panggil Opung? Oh, dia ketawa, dia senang sekali. Dan boleh. Lalu kemudian, Bang Mahendra Siregar, kita panggil abang. Lalu Zainuddin Amali, kita panggil abang. Terakhir, Pak Teten Mas Duki, boleh dipanggil K? Boleh nggak kalau Pak Tito Karnavian, kita panggil kakak atau kakanda? Itu kalau boleh, kalau nggak boleh sih nggak apa-apa, Pak. Atau ada panggilan khusus tersendiri yang ingin disampaikan oleh Pak Tito? Apakah makci atau kando gitu kan? Nggak tahu, saya. Kalau Mbak Nurmala tahu bahasa panggilan namanya kando. Oh, iya. Kando. Berarti kando Tito Karnavian. Jadi, sebenarnya panggilan sayang dari kami ini hanya untuk supaya diskusinya kita santai, Pak. Apalagi ini malam minggu, kita senang banget. Dan terima kasih banget sudah mau hadir. Tugas saya hari ini adalah mewakili Mas Budi, karena dia sebagai host. Jadi, saya harus memperkenalkan kepada pembicara, pada kando Tito Karnavian, apa sih organisasi ini? Ini adalah organisasi yang baru dua bulan digagas. Sebenarnya pingin kita deklarasi, tapi keburu pandemi waktu itu. Jadi, kita ambil langkah, lakukan virtual conference. Ini adalah organisasi yang menyatukan dua generasi yang nanti akan mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh para pejabat dan presiden kita. Ini adalah generasi yang diisi oleh teman-teman millennials dan teman-teman generasi Z. Kita tahu, millennials adalah orang-orang yang lahir di tahun 80-an hingga tahun 95 akhir. Dan teman-teman generasi Z adalah orang-orang yang lahir di tahun 96 sampai 2010. Dan ini adalah orang-orang yang produktif. Dan kami tahu betul dari setiap polling kami dan survei kami ketika kita bicara, kita diskusi dengan para menteri, yang kita dengar di medsos selama ini cuma hasutan-hasutan saja. Ternyata setelah ngobrol sama menteri-menterinya asik sekali. Jadi, itu yang membuat acara ini terus berjalan kepada Pak Tito. Jadi, itu intinya. Dan saya berterima kasih sekali lagi pada kando Tito Karnavian sudah mau hadir pada malam ini. Dan ini amazing banget. Ini malam minggu, partisipannya 134 sekarang. Mungkin ya itu tadi benar, Kak Dewi, Mas Budi bilang ini magnet tersendiri nih kando Tito Karnavian. Cukup dari saya mungkin, Mas Budi? Oke, terima kasih. Kando, sebelum kita mulai kita tuh ada pooling. Pooling ini sebetulnya untuk mengetahui anatomi audiens kita. Ini kita akan sharing kepada kando Tito jadi tahu nih sebetulnya berapa orang yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Admin tolong dibantu untuk mengeluarkan share pooling di sesi pertama. Nah, ada 73 persen laki-laki, perempuan 27 persen. Usianya, alhamdulillah, sesuai dengan target yang kita tetapkan, yaitu memang dari kalangan milenial nih kando. Dan ini ada yang baru sekali ikut, tapi ada banyak juga yang sudah lebih dari sekali. Kenapa tertarik? Ini karena kando Tito. Selain dari temanya. Ini menarik 73 persen ini laki-laki nih. Ini ternyata nih pas yang jumlah nih. Oke, lanjut ke ini. Pooling kedua. Seperti apa? Anatominya. Jadi, alhamdulillah, audiens yang hadir pada malam hari ini semua tahu tentang tema pada malam hari ini. Jadi, kalau berharap bisa nonton walau yang kulit, bukan di sini tempatnya. Yang kedua, kalangan mahasiswa pelajar dari media, umum, dan organisasi kemundaan. Ada empat unsur. Harapannya. Apa sih harapannya? Oh, mengetahui sekalian prioritas kerja mendagri, 15 persen. Mengetahui isu kepemiluan era new normal, 33 persen. Mengenal sosok mendagri, 6 persen. Ini, jangan berkecil hati kando. Ini artinya kalau 6 persen mengenal sosok mendagri, ini berarti sudah sangat terkenal. Jadi, nggak perlu dikenal lagi. Dan mengetahui persiapan mendagri, 45 persen. Nah, kan betul kan kando? Tahu, 80 persen. Iya. Iya. Jadi, tahu tentang kando Tito dari berita online, televisi, dan sosial media. Oke, terima kasih admin. Selanjutnya, tanpa saya berbahasa basi lagi, saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada mendagri, kando Tito Karnavian, untuk memberikan pemaparannya tentang apa sih yang baru dari Pilkada Serentak 2020. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik. Sudah mulai saya nih? Sudah, kando. Oh, sudah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam minggu. Selamat bergabung. Kita... Saya nggak tahu ini kasih waktunya, Pak Budi. Mas Budi, saya berapa lama ini ya? Karena bisa 30 menit, bisa 1 jam, bisa lebih. Kita sih biasanya, kando, untuk pemaparan kita tidak berikan limitasi waktu. Tapi nanti akan ada sesi pertanyaan dan tanya jawab, ya itu akan kita batasi. Oke. Karena kemarin Opung itu ngasih waktu 1 jam, ternyata jadi 1 jam hampir 30 menit. Oke, oke. Ya, menarik. Karena ini juga tema yang menarik. Dan tema yang sangat penting. New normal, dikaitkan dengan masalah pirkada, demokrasi. Kalau yang di rumah-rumah, saya kira teman-teman yang di rumah mudah-mudahan bisa betang. Yang di tempat sepeda, bentar lagi pasti ditutup, tempat sepedanya disuruh diusir. Pasti ini, bentar lagi. Saya dengan Pak Nirmala masih ingat, karena memang kita ada gawi besar tahun 2018. Ini kalau setback dikit lah. Ya, 2018 itu ada Asian Games, dan ini menjadi pertaruhan bangsa. Karena skausnya tidak salah 45 negara, kalau nggak salah. Yang bertanding, dan kemudian yang sudah mendaftar. Kemudian lebih dari 20 ribu atlet. Media juga lebih dari 7 ribu. Belum lagi supporternya. Eh, kita ada bom besar. Di bulan Agustus, kalau saya tidak salah. Juli atau Agustus? Saya ulangi. Bulan April atau Mei mungkin itu. Ada bom gereja di Surabaya. Terempak. Bom mulut diri. Melibatkan tiga keluarga. Jadi, di saat itu ada khawatiran bagaimana ini respon dari negara-negara asing. Apakah mereka akan tetap ikut pada Asian Games. Ini pertaruhan bangsa masalahnya ini. Ya, saya waktu itu cepat bekerja untuk mengungkap kasus itu. Dan segera saya kumpulkan seluruh ruta besar. Seluruh ruta besar saya kumpulkan di rumahnya Kapolit. Dan saya brief mereka bahwa everything is under control. Ya. Kita sudah mengetahui dan kita tangkap pelaku-pelakunya. Dan kemudian luar undang-undang baru kita lakukan penangkapan-penangkapan pada pelakunya. Tapi jujur di pikiran saya saat itu. Karena ini ada empat provinsi yang akan venue, menjadi venue pertandingan Asian Games. Mengamankan hampir 30 ribu tamu-tamu asing itu tidak gampang. Jakarta itu adalah venue utama. Ini tempat olahraganya beda-beda dari mana-mana. Ya, sentralnya memang di kawasan GBK. Tapi kita tidak punya Wisma Atlet di sana. Wisma Atletnya adanya di Mayoran yang jaraknya jauh. Kemudian tempat pertandingan lain di Jawa Barat, itu tempat sepeda itu bisa 100 kilo tuh Mbak Nirwala di se daerah Subang lain-lain. Mengamankan jalur 100 kilo itu seperti apa? Satu saja ada yang melakukan serangan teror kepada tamu yang sedang naik sepeda, dan itu sudah akan memicu yang lain akan terjadi eksodus mungkin. Lari, pulang, seperti kasus Bombali. Nah, kemudian juga di Banten ada juga beberapa venue. Jadi empat, mengamankan paling mudah lah Jakabari di tempatnya Mbak Darmala. Karena semua dalam satu kompleks. Ada tempat pertandingannya dan Wisma Atletnya semua di sana. Dan dalam ruangan end cliff, tempat tertutup. Tapi untuk wilayah mengamankan Jakarta, mengamankan Jawa Barat yang lebih berat, dan di daerah Tangrang, itu juga tidak gampang. Tapi ya, berkat kerja keras kita semua dan Ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah. Itu bukan saja kita bisa mengamankan, tapi pertandingannya, event yang menarik sekali. Kan kita mungkin masih ingat bagaimana umpacara pembukaannya yang sangat luar biasa. Menampilkan Bapak Presiden juga naik motor mungkin ya. Itu kemudian, salah satu one of the best ceremonies di dalam sejarah Asian Games. Kemudian juga lebih hebat lagi, kita punya prestasi lagi. Belum pernah kita menembus sampai nomor empat dunia, empat Asia. Kita nomor empat negara Asia, malah negara-negara besar lainnya. Itu kebanggaan bagi kita. Dan bagi saya pribadi, ini menjadi memori yang tidak akan lepas. Dan Pak Nirmala juga menjadi pelaku penting dalam peristiwa itu. Saya masuk ke topik mengenai masalah new normal, terutama kaitan dengan election 2020. Saya selalu memulainya dengan, kalau bicara soal Covid ini, saya selalu memulai dengan poin penting, yang bagi saya ini penting diketahui oleh semua. Pandemi Covid 2019, bagi saya lah pandemi terbesar, atau terluas dalam sejarah umat manusia. Terluas. Kita memang pernah mengalami pandemi-pandemi sebelumnya. Di antaranya lah Black Death, atau Black Plug. Itu di Eropa dan Asia Tengah, karena bakteri, yang dibawa oleh urine tikus, dan sekitar seperempat warga negara Eropa meninggal dunia, di abad ke-14. Dan recover di abad ke-19. Ini, tapi terjadi di Asia Tengah, dan di Eropa saja. Pandemi lain yang besar juga, adalah pandemi yang disebut Spanish Flu. Pandemi yang diakibatkan virus, virus, yang kita sekarang sebut dengan influenza. Flu. Adanya karena perang di Eropa, perang dunia pertama, tapi merebak banyak di Spanyol, sehingga dikenal dengan istilah Spanish Flu. Dan, gelombang pertama di Eropa, setelah itu pasukan Amerika yang ikut perang kembali ke Amerika, gelombang kedua terjadi korban banyak di Amerika. Itu diperkirakan juga hampir 50 sampai 70 juta jiwa, dari tahun 1917 sampai 1920, 3 tahun, dan terus berlanjut, bermutasi berlanjut. Sampai hari ini kita mengalami influenza dan flu. Tapi tidak semua bagian dunia ini terkena oleh Spanish Flu. Nah, tahun Covid-19 ini, per hari ini 216 negara yang terkena. Dalam waktu yang pendek, within only around 5 months. Jadi, 216, kita tahu bahwa PBB itu mengakui lebih kurang, setahu saya, 193 negara. Yang lainnya adalah teritori atau negara yang tidak diakui, seperti Taiwan. Ini 216. Berarti melebih dari negara yang dikenal oleh PBB. Belum pernah, belum pernah ada pandemi seluas ini. Meskipun dari segi fatalitas, jumlah korban yang meninggal, jauh di bawah Black Death atau Spanish Flu, influenza. Tapi ini terluas. kenapa saya menyampaikan ini? Inilah sesuatu yang baru. Sesuatu pandemi yang terluas, yang belum pernah dialami oleh seluruh komunitas seluruh dunia. Belum pernah. kita. Kita adalah saksi sejarahnya. Kita. Generasi Y maupun generasi Z yang sekarang ada, inilah bagian dari sejarah. Pelaku sejarah. Nah, dalam konteks ke Indonesiaan, sama. Kita belum pernah semenjak Indonesia Merdeka tahun 1945, itu mengalami wabah, outbreak yang seluas COVID-19. Kenapa? Dulu pernah ada memang wabah-wabah seperti demam berdarah, kolera, cacar, malaria. Ya, tapi terjadinya lokal atau di beberapa provinsi, maksimal beberapa provinsi. COVID-19 ini, yang semenjak Maret mulai officially recognized, masuk ke Indonesia, itu hanya dalam waktu beberapa bulan, seluruh provinsi, 34 provinsi ini semua sudah terdampak, dan lebih dari 400, dari 514 kabupaten kota juga terkenal. Nah, ini artinya apa? Inilah outbreak wabah terbesar dalam sejarah Indonesia modern semenjak tahun 1945. Kita belum pernah memiliki pengalaman seperti ini. dunia, negara-negara yang sekarang ada juga tidak pernah mengalami pemerintahannya yang sekarang tidak mengalami pandemi seperti ini. Yang terakhir yang terbesar yang saya sampaikan tadi. Influenza. Di samping ada yang lebih kecil-kecil dikit, SARS, MERS, dan lain-lain. Nah, sehingga kita melihat bahwa dalam kondisi yang terjadi pandemi global, dan juga wabah nasional ini, kita menghadapi persoalan yang sama, dunia-dunia menghadapi persoalan yang sama negara-negaranya. di kita, provinsi, kabupaten, juga menghadapi persoalan-persoalan yang sama. Yaitu persoalan krisis. Krisis kesehatan yang berlanjut menjadi krisis kemanusiaan karena adanya korban yang meninggal dunia. Dan saya kira negara-negara lain, negara-negara yang korbannya banyak, Amerika, Brazil, Rusia, India, Spanyol. Saya kira cukup banyak mereka, korbannya. Semua menghadapi krisis. Kemudian, bukan hanya krisis kesehatan dan kemanusiaan, tapi ketakutan akan pandemi ini akan tertular, dan kemudian ketakutan menjadi korban, meninggal dan lain. Ditambah lagi dengan metode untuk menekan epidemi, dilakukan pembatasan-pembatasan mulai dari yang soft sampai yang kras yaitu lockdown, itu berpengaruh kepada sektor produksi, sektor distribusi, dan sektor konsumsi. kita melihat bahwa sektor produksi pabrik-pabrik tutup, distribusi juga menjadi terganggu karena transportasi, pesawat banyak yang nggak jalan, kapal yang nggak jalan, mobil juga banyak nggak keluar, public transportasi juga menjadi demand-nya rendah, sehingga untuk nutup cost-nya juga akan sulit. Dan ini mengakibatkan konsumsi juga menjadi berkurang, konsumsi untuk barang-barang sekunder menjadi berkurang, lebih kebanyak kedua hal yaitu barang-barang yang berhubungan kesehatan, dan berhubungan dengan pangan, barang-barang primer. Nah ini membuat supply chain, global supply chain, global distribution chain, global production chain, rantai-rantai itu semua dalam sistem ekonomi dunia maupun sistem ekonomi nasional semua menjadi terdampak. Sehingga krisis kesehatan dan kemanusiaan itu mulai berdampak terhadap sisi ekonomi, terjadi krisis ekonomi, banyak negara-negara yang sudah menjadi minus ekonominya, dan kemudian berkembang juga menjadi krisis keuangan. Karena mengelola suatu organisasi itu kan pada dasarnya sama, mau dia pemerintah, swasta, bagaimana caranya pendapatan lebih banyak daripada belanja, pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga juga sama. Gimana caranya dapatnya lebih banyak daripada keluarnya. Kalau yang memaksakan keluarnya banyak, sementara pendapatannya kurang itu memaksain diri. Itu namanya matre, kalau bilang generasi Y, generasi Z, ini orang matre. Sama, mengelola negara juga sama. Bagaimana caranya agar pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran. Karena pendapatan berkurang semua. Indonesia, revenue paling tinggi adalah dari sawit. Kita adalah produsen sawit nomor satu dunia. Kemudian yang kedua adalah sektor wisata. Yang ketiga lah dari batu barang. Baru yang lain-lain. Semua sektor ini menjadi terdampak. Diman akan sawit menjadi berkurang. Kemudian sektor wisata kita tahu, transportasi yang banyak berhenti, pesawat-pesawat, negara-negara membatasi warganya untuk melakukan perjalanan ke negara lain. Wisatawan mancanegara menjadi berkurang jauh. Kemudian wisatawan lokal juga stay at home, working from home. Dan kemudian restoran terdampak, hotel terdampak, semua terdampak. Pabrik-pabrik yang kemudian karena demand turun, mau nggak mau mereka juga melakukan pembatasan, tidak juga menghindari terjadinya social gathering, kumpulan sosial yang tidak bisa jaga jarak. Sehingga akhirnya mulai terjadi bukan hanya krisis ekonomi dan keuangan, tapi juga terjadi krisis sosial. PHK muncul, dan lain-lain. Pengangguran bertambah, jumlah penduduk rakyat yang kurang mampu bertambah. Itu terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Dan kita tahu negara-negara besar saja, seperti Amerika, mengalami kegagapan Inggris, Spanyol, Itali. Perdana Menterinya sampai menangis di Itali. Negara yang kita tahu sangat maju. Jerman juga demikian. Bahkan ada salah satu Menteri Keuangan di negara bagian Jerman yang allegation-nya dicurigai melakukan suicide. Nah ini kira-kira. Nah sekarang pertanyaan kita adalah, what next? Gimana ini dengan adanya krisis ini, pandemi ini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita stay at home di rumah terus? Kemudian menjaga diri supaya nggak tertular? Ya, saya melihat bahwa setiap manusia, termasuk kita semua, hanya punya dua senario. Yang pertamalah senario, menjaga jangan sampai tertular, sampai dengan vaksinnya ada, atau ada golden medication, obat yang memang menjarak untuk mengobati COVID-19. yang kedua adalah, kita tertular. Tapi tertular dalam keadaan kekebalan tubuh kuat. Kalau tertular dalam kekebalan tubuh kuat, maka senarionya dalam tubuh kita, akan terjadi peperangan antara virus dengan sistem kekebalan tubuh kita. dan kemudian kita keluar antibody-nya yang spesifik untuk menghadapi COVID-19, COVID-19-nya bisa dikalahkan, kita kemudian menjadi negatif, antibody sudah ada, dan kemudian kalau terjadi lagi kita positif dengan cepat, bisa dimatikan oleh sistem kekebalan tubuh kita, antibody. Nah, tapi kalau bagi yang nggak kuat kekebalan tubuhnya, terutama yang usia rentan, usia lanjut, karena namanya mesin, ibarat mesin, ya makin lama makin kemampuannya kan makin menurun. Jantung menurun, paru-paru menurun, otomatis sistem kekebalan tubuh juga pasti akan menurun. Kecuali yang suka olahraga, suka makanan sehat, banyak yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, tapi kekebalan tubuhnya masih kuat. karena rajin sepeda seperti Mbak Nirwala misalnya. Insya Allah lanjut terus sampai dengan usia apa lanjut nantinya. Nah, kemudian yang lainnya ke yang komorbid, mereka yang memiliki penyakit bawaan. Mulai dari diabetes, penyakit gula, jantung, penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, sistem pernafasan, darah tinggi, ginjal, itu mereka adalah high risk people yang kalau dikenakan kena serangan virus COVID-19, mereka memiliki risiko yang tinggi. Nah, ini hanya dua itu skenario kita masing-masing, tertular atau tidak tertular, kira-kira gitu. Makanya kita harus jaga kekebalan tubuh kita, baik dengan makanan yang sehat, yang bervitamin, kemudian berolahraga, secara teratur, istirahat yang cukup, jangan terlalu stres, itu akan meningkatkan kekebalan tubuh. Kita harus siapkan risiko itu. Karena, kita tahu bahwa cara penularan dari COVID-19 ini sangat mudah ya, yaitu melalui sistem pernafasan, dan kemudian banyak yang kadang-kadang juga mungkin yang teman-teman saya, bahkan teman-teman saya dokter, banyak yang enggak tahu. Jadi dia bisa menyebar dan melalui droplet, percikan, percikan batuk, bersin. Tapi juga, yang kadang-kadang lalai kita, kalau yang metode yang kedua, yaitu kontak dengan yang positif, baik langsung maupun melalui objek. Megang Mbak tadi Nirmala, saya lihat Mbak Nirmala terus, karena saya lihat lagi ada di situ, di tempat umum, ada megang-megang sepeda, cek sepeda mana yang bagus, dicoba-coba setirnya, padahal itu sudah dipegang orang lain yang mungkin bisa saja positif. Mungkin. Itu enggak sadar, megang, setelah itu megang mata, megang hidung, atau megang mulut, virusnya masuk. Nah ini, itu yang melalui objek. Belum lagi kita ke restoran, kemudian piringnya mungkin dipegang oleh, kita enggak tahu waitress-nya atau shape-nya positif, kita enggak ngerti, handle, mobil, kita enggak tahu driver kita, apakah dia positif, negatif. Ada pejabat yang saya enggak mau sebutkan, di satu kementerian, dua-duanya wafat, karena satu mobil dengan driver yang drivernya masih muda, tapi dia positif. Sementara pejabat-pejabat ini, senior-senior usianya, dua-duanya positif dan dua-duanya wafat. Nah, yang ketiga yang melalui aerosol, yaitu kalau kita batuk, bersin, itu ada dua macam, ada yang besar, itu menjadi percikan droplet, percikan air, itu jatuh satu meter, satu setengah meter, tapi yang aerosol itu adalah semburan halus. Jadi semburan halus produksi dari batuk, bersin, dan lain-lain. Bahkan kalau kita ngomong keras, itu ada semburan halus, yang sedemikian halusnya, sehingga dia bisa hangin. Dia bertahan di udara beberapa waktu. Di ruangan-ruangan tertutup, dia bisa bertahan, ada AC, ngikut dia terbang dari angin AC itu, dan kemudian kalau di dalam kendaraan, dia juga bisa muter-muter di situ. Sedemikian halusnya. Dan percikan-percikan yang mengandung air halus itu, itu menjadi tumpangan dari virus-virus itu. Nah ini, maka tidak heran, kalau nanti ada yang mengatakan, kok mudah sekali sepak nyebarnya kayak gitu. Jawabannya, kok gampang sekali dalam waktu lima bulan, seluruh dunia dari Wuhan awalnya, ribuan kilometer sampai ke Argentina, ribuan kilometer sampai ke Kanada dan Amerika, ribuan kilometer sampai ke Eropa, negara pasifik yang kecil-kecil, itu semua terdampak. Ya karena cara penularannya mudah. Nah sebaliknya cara untuk mengatasinya, juga dari buku yang saya baca, mereka penelitian dari Chinese National Health Commission, Komisi Kesehatan China. Mereka melakukan penelitian. Pasca, begitu merebak di bulan Desember, Januari, mereka penelitian, Februari mereka mengeluarkan buku hasil penelitian tentang virus ini. Saya beruntung Februari saya udah baca dua buku, satu tim Wuhan dari tim Beijing, dalam bahasa Inggris, kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, saya bagikan kepada kepala-kepala daerah, tapi nggak tahu dibaca atau nggak. Ya pada prinsipnya, karena virus ini adalah virus envelope, virus ada dua macam, yang non envelope sama yang envelope. Artinya yang virus yang tidak diselimuti, protein saja, ada yang selimut dengan selimut, yaitu protein dengan di dalamnya RNA, dan di dalamnya, di luarnya diselimuti oleh, kalau tidak oleh protein juga, atau oleh lemak, lipid. Nah, kita melihat bahwa coronavirus itulah virus unplug, virus yang berselimut, ditutupi oleh lipid lemak. Di dalamnya ada protein RNA, dan protein itulah yang kalau masuk ke dalam sel inang, seperti sel paru-paru, maka dia nanti melakukan replikasi di dalam sel, dan setelah itu dia akan memecah, setelah itu dia akan pop up ke luar lagi, dan menempang lagi ke, masuk ke dalam sel yang berikutnya lagi, terus menerus. Nah, kita melihat bahwa bagian luarnya itu ada penutupnya, yaitu lemak, dan kemudian ada spike kaki-kakinya itu, itu yang mirip seperti baut dengan mur. Bautnya itu adalah kaki-kaki yang berbentuk crown, berbentuk seperti mahkota, corona, dalam bahasa Yunaninya. Nah, itu yang cocok dengan reseptor sel paru-paru. Itulah yang membuat kemudian menjadi penularan. Virus itu ada yang nggak cocok, ada yang cocok dengan tubuh kita. 97% tidak cocok dengan kita. Tiap hari kita minum virus, makan virus. Tapi yang nggak cocok keluar melalui urin, maupun melalui tinja. Nah, yang cocok, sebagian besar dibunuh oleh antibody. Yang kemudian baru, barang baru istilahnya itu, itu akan belum dikenal antibody, terjadi pertempuran dulu. Nah, ini barang baru ini, virus ini. Intinya yang saya kampaikan di sini, nanti ada kaitannya dengan masalah new normal. Kita melihat bahwa cara membunuhnya, cara membunuhnya dari gambar ini, itu dua. Membunuh bagian dalamnya, RNA. Yang kedua adalah, menghancurkan lipid pelindungnya, lemaknya. Jadi APD-nya, kira-kira gitu. Alat pelindung dirinya dia itu. Itu dihancurkan. Lemak. Maka, ada slide yang berikutnya ini. Ada tujuh cara, berdasarkan penelitian dari tim Kesehatan Nasional China. Yang pertama, untuk menghancurkan RNA, bagian dalamnya, proteinnya, dia tidak kuat dengan sinar ultraviolet. Sinar UV ini, ini bisa, ya ini, sebetulnya dia akan menyerang namanya bakteri genetik. Kalau di dalam manusia, disebut dengan DNA. Kalau di virus itu, proteinnya namanya RNA. Yang di Corona ini. Nah, kalau kita berpanas-panas di sinar matahari, ya ada yang terbakar. Bahkan ada yang bisa kena cancer. Karena DNA-nya dirusak oleh ultraviolet. Nah, untuk orang-orang seperti kita yang kulit berwarna relatif kuat dengan sinar ultraviolet. Tapi makin terang kulit, seperti orang-orang bule, ya mereka tidak kuat dengan ultraviolet, dan kemudian mereka menjadi, warnanya menjadi gelap. Kalau mereka bilang, kalau ke Bali mereka bangga-bangga, betul itu. Itu kulitnya menjadi lebih gelap pikir, eksotik. Jadi sunbatting, mandi sampai matahari, setelah itu kulitnya menjadi sunpan, terbakar. Begitu balik lagi dia ke Eropa atau ke Australia, bangga-bangga dia. Kira-kira gitu. Nah, poinnya lah kita menyerang virusnya itu, RNA-nya dengan ultraviolet. Ultraviolet terbaik adalah sinar matahari. Kita dikaruni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan sinar matahari yang penuh sepanjang tahun. Karena kita negara tropis. Kita tahu waktu merebaknya virus ini di bulan Desember, Januari, Februari. Itulah puncak winter. Puncak musim dingin. Ini saya yakin teman-teman, generasi Y maupun generasi Z, ini banyak yang pernah, banyak yang sekolah di luar negeri. Negara empat musim. Saya juga beruntung pernah tinggal di negara empat musim. Ketika di musim dingin, winter, matahari kan sunrise-nya lebih kurang bisa jam 7, jam 8 pagi. Kemudian sunset-nya tenggelam, jam 4 sore udah tenggelam. Jadi kalau puasa di bulan saat winter time, wah itu paling nikmat. Jam 7 kita baru sahur, jam 4 sore udah buka puasa. Sama aja nggak puasa itu. Tapi kalau seandainya di summertime, Juni-Juli Agustus, nah itu problem. Jam 5 udah terang-benderang, sunset-nya itu udah jam 10 malam. Jadi yang puasanya, apa, di saat summertime, buka puasa jam 10, sekalian aja sahur juga gitu. Nah poinnya apa? artinya pada saat winter time kemarin terjadi pecahnya, coronavirus, dan kemudian berkembang menjadi pandemi dunia, itu saat winter time di Northern Hemisphere, di daerah-daerah belahan bumi utara, mulai China, Eropa, Amerika, itu sudah mengalami puncak musim dingin, sinar matahari sangat kurang sekali. Sementara di Southern Hemisphere, di daerah selatan, itu memang sedang musim panas. Kita melihat dampaknya tidak terlalu berat dibanding daerah utara. Jadi metode penularan tadi yang saya sebut dengan percikan, droplet, batuk, air ludah, kemudian melalui objek maupun aerosol, semburan, ketika orang berludah di jalan, di tempat yang dingin, dia bisa bertahan. Kenapa? Karena selimutnya mengandung lemak. Lemak itu kalau di tempat yang dingin makin keras dia, dan dia bertahan. Maka tidak heran ada penelitian dari literatur virologi yang saya baca, pernah ditemukan virus yang dari lemak itu di daerah Rusia bagian utara, itu berusianya lebih kurang 100 ribu tahun. Dia tidak mati. Karena memang virus ini bukan benda mati, bukan juga benda hidup. Dia di luar sel inang, itu bisa bertahan, tidak bereplikasi. sebaliknya kalau masuk ke dalam tubuh inang, sel inang, dia akan bereplikasi menjadi benda hidup. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita melihat bahwa selain menyerang dengan aerosol, dengan ultraviolet, jadi menguntungkan sebetulnya kita kalau olahraga di bawah sinar matahari itu banyak sekali keuntungannya. Keuntungan yang pertama, jelas, ini akan memacu semua sistem dalam tubuh kita menjadi sehat. Yang kedua, ya keluar keringet, terjadi semua sistem dan darah lancar, itu akan memacu sistem-sistem yang lain jadi baik. Yang kedua, dengan adanya sinar matahari kita tahu, ini akan memicu pro vitamin D yang ada dalam tubuh kita, berubah menjadi vitamin D. Vitamin D itulah salah satu unsur penting untuk kekebalan tubuh, selain vitamin C dan vitamin E. Kemudian vitamin E itu paling banyak diantaranya, saya dibully tapi nggak apa-apa saya bacanya begitu. Yang paling banyak adalah di, kalau di makanan, itu di daun kelor. Kemudian yang kedua di tauge, apa namanya itu, kecambah. Nah itu banyak, paling banyak di sana. Kemudian vitamin C, saya kira teman-teman sudah tahu lah, ada yang natural, jeruk, dan lain-lain. Tapi ada juga yang dosis tinggi. Bagi yang sakit maya, pakai ester C. Ini, kalau dikonsumsi itu, yang bagus yang natural lah. Kalau yang nggak natural, repotnya nanti buat ginjal. Tapi yang natural bagus, apalagi olahraga. Sudah, sudah. Sudah, itu kita diuntungkan betul dengan adanya kita hidup di daerah, propis equator ini. Sinar matahari yang tidak kurang-kurang, banyak sekali. Berjemur saja sudah bagus, berjemur. Nah, kemudian yang kedua, kita mematikannya, virus ini, dengan cara menghancurkan selimutnya. Jadi kalau tadi menghancurkan protein di dalamnya, gambar tadi, coba gambar yang tadi protein, itu RNA-nya dengan ultraviolet. Yang kedua, kita menghancurkan selimutnya. Penutupnya, yang merupakan lemak. Nih, lemaknya ini. Lemaknya kita hancurkan. Maka, semua penghancur lemak, itu bisa digunakan untuk membunuh COVID-19. Apa saja, next slide. Satu, panaskan dalam suhu, menurut penelitian di China, dipanaskan suhu 56 derajat selama 30 menit. Artinya kalau dia, makanan kita, atau air kita panaskan mendidih 100 derajat, itu sudah pasti mati dia. 56 derajat saja, itu 30 menit sudah mati. Nah, yang kedua adalah, pelarut lemak yang mengandung ether. Pelarut lemak yang mengandung ether ini apa? sabun, deterjen, sampo, dan lain-lain. Itu pelarut lemak. Ya, kita ambil contoh. Mungkin, apa, teman-teman, coba ambil, apa, mentega, atau ambil minyak goreng sedikit, taruh di tangan. Setelah itu, coba aja cuci di bawah keran, air dingin, gitu. Lampat sekali dia akan bersihnya. Tapi coba ambil sabun, atau ambil sampo, ambil deterjen, di bawah air hangat, oh cepat sekali hilangnya. Kenapa? Karena lemaknya dilarutkan oleh ether, sabun, deterjen, dan lain-lain. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman kemarin di Medan, dengan teman-teman umat Islam. Saya sampaikan, wuduk itu, dia hanya membersihkan, tapi tidak mematikan virus COVID-19. Kenapa? Karena air itu tidak mematikan, tidak menghancurkan lemak. Air itu hanya mengalirkan saja. Tapi kalau mau matikannya, sabunnya itu. Kira-kira begitu. Yang lain adalah menghancurkan lemaknya itu dengan ethyl alkohol. Alkohol 70% ke atas. Makanya hand sanitizer banyak yang berbasis alkohol. Nah ini cara lain. Cara lain adalah desinfektan yang mengandung keluarga CL, klorin. Keluarga klorin seperti misalnya, baik-klorin. Sekarang banyak sekali. Saya lihat produk-produk desinfektan botolan yang mengandung klorin. Nah ini justru lebih aman daripada etanol. Kalau etanol, alkohol. Alkohol kalau terlalu banyak juga kurang bagus buat kulit. Kalau ke minum juga, terlalu banyak juga. Ya seperti ini mengandung alkohol. Basis saya lihat alkohol. Ini salah-salah saya minum nanti ini. Tapi nggak boleh. Nah ini klorin. Yang terakhir, yang berikutnya adalah asam perasetik. Asam perasetik atau asam perasetik apa karbol. Karbol untuk bersih-bersih WC. Yang terakhir adalah chloroform. Tapi ini jarang. Nah sebetulnya desinfektan mengandung klorin ini kalau kita rajin ke kolam renang, yang menggunakan untuk pembersih kolam renang supaya nggak lumutan, lumut-lumutnya mati, pakai kaporit biasanya. Nah kalau kita nggak pakai kaporit, kolam renang akan berlumut. Nah itu sebetulnya mengandung klorin. Jadi kalau kita berenang di kolam renang yang mengandung klorin, sebetulnya aman-aman di situ. Itu sudah disinfektan. Nah ini saya kira bagaimana kita tahu bagaimana kekuatan dari virus ini dan kelemahannya. Oleh karena itu setelah tahu trik, kita tahu kekuatan dan kelemahannya dia, cara menonaktifkan dia, dan apa bahayanya, disitulah kita mulai sudah berani untuk beradaptasi. Harus beradaptasi. Masa kita harus sembunyi terus? Ini akan dampak. Kesehatan kita juga nggak bagus, coba aja kita tinggal di rumah terus. Pertama enak, lama-lama stres. Karena kalau yang punya dompetnya banyak, mungkin tenang-tenang aja. Tapi kalau yang lagi cekak, pusing kepalanya, bantuan nggak ada, segala macam nggak ada. Nah akhirnya stres. Antara stres dengan kebalan tubuh itu adalah zero sum game. Kalau stres kita tinggi, maka kebalan tubuh akan turun. Stres kita rendah, kekebalan tubuh akan naik. Nah kira-kira begitu. Jadi membatasi diri, saya nggak melarang kalau yang hobinya di dalam rumah juga nggak masalah. Tapi bagi sebagian orang, sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, kita memang berinteraksi hal ini virtual, tapi kadang-kadang kepengen juga interaksi fisik langsung. Nah itu memang kodrat kita sebagai makhluk sosial, otomatis lama-lama stay at home ini mungkin nggak kuat juga. Sehingga akhirnya keluar, kemana-mana, olahraga, dan lain-lain. Nongkrong, ngopi-ngopi tempat sepeda, gitu kan. Sebetulnya pengen lihat sepeda sambil lihat orang juga, saya tahu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah dampak ekonomi. Kalau semuanya stay at home. Kita tahu working from home kadang-kadang efektif, tapi kadang-kadang juga perlu ada sentuhan langsung ke daerah. Perlu ada physical meeting. Kadang-kadang lebih efektif. Ada beberapa hal. Sehingga otomatis kita seluruh dunia sudah mulai memikirkan apa harus beradaptasi dengan persoalan COVID-19 ini. Tapi untuk melakukan adaptasi ini, kita harus tahu kekuatannya penularannya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai dari droplet, objek, kemudian aerosol. Setelah itu kita tahu juga cara menghadapinya. cara pematikannya. Yang tujuh poin tadi saya sampaikan. Kalau kita tahu itu, maka kita mulai bisa beradaptasi. Nah, beradaptasi ini, ini mulai diadopsi oleh seluruh dunia dengan istilah new normal, life. Tatanan hidup yang baru. Kalau di Indonesia bahwa Presiden mengadopsi terminologi tatanan hidup produktif dan aman COVID-19. Artinya kita semua tetap produktif, tapi kita bisa terhindar dari bahaya COVID-19. Nah, bagaimana caranya? Memang harus dibalans semua negara, semua pemerintah membalans antara menjaga kesehatan publik dengan menjaga agar ekonomi dan keuangan tidak jatuh terlalu dalam. Kalau jatuh ekonomi keuangan dalam, dampak yang pertama adalah kemampuan menangani kesehatan masyarakat akan menjadi kurang. Karena butuh anggaran untuk menjaga kesehatan publik. Tanpa rumah sakit, beli obat, penelitian vaksin, dan lain-lain, itu butuh uang. Bantuan sosial, sampai kapan? Negara-negara dunia sudah banyak pertumbuhan yang minus. Nah, tapi kita juga harus membalans agar ekonomi ini jangan sampai terlalu jatuh juga, karena bisa mengakibatkan terjadinya krisis sosial. PHK-PHK nggak mungkin kita biarkan rakyat untuk PHK. Ini semua sebegerak. Hotel hancur-hancuran nanti. Mereka untuk kosnya saja operasional, dia harus nutup. Pendapatan nggak ada. Restoran banyak karyawannya. Mall-mall juga demikian. Semua, saya kira. Semua sektor. Nah, oleh karena itulah, untuk melakukan balancing, mencari keseimbangan antara problema kesehatan dan problema ekonomi, ini juga perlu lakukan new normal tadi. Nah, new normal ini kita lakukan dengan cara membuat, menerapkan protokol-protokol cara menangani COVID-19 di semua sektor kehidupan. Dan di semua daerah. Tergantung bagaimana sistem budaya, keadaan masyarakat setempat, tingkat bahaya, dan lain-lain. Persoalannya apakah new normal ini hal baru? Bagi saya tidak. It's not novelty. It's not really something new. Kita sudah berapa kali menghadapi problema, menghadapi, melakukan praktek new normal. Contoh saya, apa yang saya alami. Pada waktu ada terjadi peristiwa 9-11, serangan teror besar di Amerika tahun 2001. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara yang sekarang jadi pemegang hegemoni. Menjadi negara paling dominan dunia sekarang. Merdeka tahun 1776, dia belum pernah satu kalipun diserang di mainlandnya. Jepang hanya menyerang daerah pinggirnya, Pearl Harbor, Hawaii. Tapi mainlandnya belum pernah diserang oleh external power. Tahun 2011-2001, dia dihajar oleh tiga simbol kebanggaan mereka. Simbol ekonominya WTC di New York, Twin Towers, kemudian pentagon, 1 per 4 atau 1 per 5 pentagon dihajar pakai pesawat juga membunuh diri. Pesawat membunuh diri maksud saya, itulah simbol pertahanannya. Pesawat yang ketiga itu mau menyerang gedung kapitol, pusat politik mereka. Jadi simbol ekonomi, simbol pertahanan kena, simbol politiknya nggak kena. Itu betul-betul membuat national pride Amerika yang sejak 1776 belum pernah disentuh di jantungnya, berubah total. Dan kalau sudah Big Brother ini bangkit, dunia pasti akan, semua akan terdampak. Serangan itu bukan hanya berdiri di situ. Indonesia pun mengalami serangan. Indonesia adalah serangan nomor 2 terbesar dari segi jumlah korban. Kalau WTC ini 3.000 korbannya, Indonesia 202. Bom Bali, Oktober 2002. Ini 202 meninggal, 800 lebih terluka, setelah itu diikuti bom-bom-bom-bom lain di Eropa, serangan membunuh diri, kemudian di Asia Tenggara, di Asia Tengah, di Timur Tengah, Afrika, banyak sekali. Itu adalah menjadi fenomena global. Menjadi ancaman global. Saat itu mulai, karena hotel-hotel juga banyak diserang, seperti hotel Mario di tempat kita, itu semua akhirnya pakai, apa namanya itu, scanner detector, metal detector. Pasang semua, kita harus masuk pakai metal detector. Bandara, semua bandara pasang metal detector. Yang bandara-bandara internasional, laptop harus dikeluarin, handphone dikeluarin, ikat pinggang pun dikeluarin, sepatu pun dilepas, untuk lewat metal detector. Itulah new normal. Dulunya sebelum berserangan teror itu nggak ada. Tapi sekarang, sambil sekarang praktek itu ada. Dan kita anggap biasa-biasa saja selama ini. Kita aneh kalau ngelihat apa namanya itu. Sebetulnya dulu sebelum berserangan teror, masuk mall kok pakai, harus naruh apa handphone segala, melewat metal detector, sampai diperiksa-periksa lagi kadang-kadang. Risi rasanya. Tapi ya kenyataannya, sekarang biasa-biasa saja kita. Itulah new normal. Pasca fenomena terorisme. Nah yang berikutnya lagi, new normal ketika adanya penemuan baru. new invention yaitu IT. Alvin Topler mengatakanlah gelombang ketiga yang merubah peradaban manusia. Setelah adanya, ditemukannya teknik, bercocok tanam, dan revolusi industri. Gelombang ketiga yang merubah revolution in all affairs dalam segala urusan manusia, itulah ketika ditemukannya teknologi informasi. ditemukannya cyberspace. Ditemukannya gadget handphone. Ini handphone ini bayangin. Ini gambarnya mana. Ini handphone ini. Bentar. Gambar. Handphone ini. Coba aja. Menjadi bagian dari hidup kita. Menjadi bagian dari tabu kita. Sadar gak sadar. Kalau kita, apa namanya itu, gak bawa handphone. Coba aja. Gak bawa handphone. Seperti ada sesuatu yang ketinggalan rasanya. Kita masuk ke toilet. Masuk kamar mandi. Mohon maaf. Baju buka. Apa-apa dibuka. Handphone dibawa juga lagi. Sambil nongkrong sambil baca lagi. Gitu kan. Yang lebih gawat lagi itu. Mohon maaf ini. Bapaknya itu. Kalau di jalan, naik mobil. Mau kemana gitu. Dikasih tahu sama supirnya. Pak. Kan ibu harusnya ikut Pak. Kan gak apa-apa. Ntar ibu suruh nyusul aja. Tapi coba kalau sananya dok. Ajudannya bilang. Pak. Handphonenya ketinggalan Pak. Cepet-cepet balik. Itu. Ibu tau passwordnya. Kocok nih Pak. Ya. Saya hanya mau ngambarkan sebetulnya. Handphone ini adalah new normal bagi kita. New normal. Sesuatu yang membuat kita menjadi bagian dari hidup kita. Yang sangat berpengaruh. Sadar atau tidak sadar. Nah kemudian. Sekarang kita harus juga melakukan new normal. New normalnya apa? Ilmunya sudah tahu. Ilmunya kelebihan, kekuatan, cara penularannya melalui sistem pernafas. Sistem pernafasan. Maka kita tutup. Sistem pernafasan kita. Bukan kita tutup. Kita lindungi. Dengan apa? Pakai masker. Wearing mask. Nah masker apa? Saya nonton itu wawancara dokter Kim. Ketua tim ahli Korea Selatan yang menangani. Yang menangani apa? Pandemi di Korea Selatan. Ditanya oleh pembawa acara, interviewer. Masker mana yang baiknya dipakai? Dia bilang N95 itu untuk tenaga medis yang berhadapan langsung dengan positif Covid. Karena bisa menahan 95% partikel-partikel dari luar. Tapi jumlahnya terbatas. Maka itu prioritas untuk mereka. N95. Kemudian lagi yang sering kita lihat itu ada yang dari kai kertas itu. Itu namanya surgical mask. Surgical mask itu buat tenaga medis juga. Itu hanya sekali pakai. Sekali pakai teruslah itu nggak bisa dicuci dia. Itu menahan mungkin 40-50% partikel yang masuk. Nah bagaimana dengan masker kain? Jawabannya dokter Kim itu lebih jauh lebih bagus daripada nggak pakai sama sekali. Artinya yang paling baik kalau untuk masyarakat umum ya pakai masker kain aja gitu. Masker kain ini bisa dipakai dan kemudian bisa dicuci ulang. Jadi sebaiknya memang untuk masyarakat umum pakai masker kain. Tapi kalau surgical mask, ya kalau bisa beli ya silahkan. Tapi kan itu sekali pakai nggak bisa dicuci ulang. Nah ini harus kita gerakkan. Kita harus gerakkan penggunaan masker ini. Sekarang baru sebatas sosialisasi, baru sebatas pemberitahuan. Belum tentupun di grassroots paham tentang kenapa perlu memakai masker. Ini perlu. Teman-teman juga tolong bantu sosialisasikan ini. gunakan masker. Wearing mask. Itu akan reduce apa namanya itu transmission. Akan betul-betul mengurangi transmisi. Karena memang saluran pernafasan yang cara masuknya virus itu. Nah kemudian, yang kedua harus, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah. Kita harus melakukan gerakan masif bagi masker. Membagi masker. Baik oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha dan swasta lainnya. Ataupun siapapun yang volunteer. Ormas, LSM, Civil Society. Kepada mereka yang nggak mampu. Mungkin ada yang ingin pakai, tapi kita tahu bahwa Indonesia 60% adalah low class. Ini mereka harus dibantu dengan gerakan bagi masker. Nah, yang berikutnya lagi adalah, kita tahu juga sudah trik berikutnya, yaitu cuci tangan. Tapi banyak yang nggak paham. Cuci tangan secara rutin, katanya. Sering-sering. Jadi, ada yang berpikir, oh setiap sejam sekali saya cuci tangan, setiap dua jam sekali saya cuci tangan. Padahal tidak. Yang dimaksud cuci tangan ini, karena kita memegang objek-objek yang mungkin mengandung virus telah dipegang oleh orang yang positif. sehingga harus dicuci. Kita ada ketendruhan tangan inilah yang menjadi sarana yang paling mudah untuk menyentuh hidung, menyentuh mata, dan menyentuh mulut. Coba. Tidak mungkin kita menyentuh hidung kita pakai kaki. Pasti pakai tangan. Tidak mungkin pakai telinga. Nah, oleh karena itu tangannya barang anggota tubuh yang paling rawan untuk menyentuh pintu masuk tiga itu. Sehingga cuci tangan yang dimaksud adalah mencuci tangan anytime when you touch any objek orbit already touch by any people or any person before. Jadi, mencuci tangan, membersihkan tangan setiap saat ketika menyentuh benda yang pernah disentuh oleh orang lain. Kita nggak tahu dia positif atau negatif. Ini ada saya disiapkan apa namanya itu tadi makanan ini ada garpu begini. Saya boleh pegang-pegang tapi setelah itu saya bersihin dulu dia pakai hand sanitizer. Kenapa? Saya nggak tahu pembantu saya tadi positif atau negatif. Dua minggu lalu sudah ada tes PCR. Tapi waktu itu dia negatif. Setelah dua minggu setelah selesai dia tes, saya nggak tahu. Dia berhubungan dengan siapa, kita nggak ngerti. Nah, oleh karena itu anytime. Jadi, saya menyarankan hand sanitizer ini. Saya selalu membawa hand sanitizer kemanapun juga. Cuci tangan boleh pakai tadi, pembunuh lemak, sabun misalnya. Tapi kan nggak mungkin kita bawa baskom terus tiap hari kemana-mana dengan sabun ya. Mengadakan tempat cuti di mana-mana, fine. Di ruang publik sebanyak mungkin. Nah, ini kita semua harus kampanye kan itu. Di stasiun, di pasar, di terminal, di manapun ruang publik. Itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan kepala daerah. Itu tugas kepala daerah. Yang utama, mengajak masyarakatnya yang mampu membuat tempat cuci tangan sebanyak-banyaknya dengan sabun. Atau disinfektan mengandung klorin. Tapi, bagi persolah tiap-tiap perorangan, mana hand sanitizer saya tadi? Nah, ini hand sanitizer ini. Ini hand sanitizer ini. Barusan dipegang oleh ajudan saya. Nggak tahu dia positif atau negatif. Saya bersihkan dulu nih. Ini pun saya bersihkan dulu dia. Karena saya nggak tahu dia tadi positif atau negatif. Dua minggu lalu udah test PCR. Tapi ya setelah dua minggu saya nggak tahu. Saya bersihkan dulu luarnya dulu. Ini harus menjadi bagian dari kita. Sama kayak handphone. Ini handphone saya taruh di kantong terus kemana-mana. Hand sanitizer juga di kantong terus. Nah, saya kebutuhan dari polisi. Di polisi dan PM itu selalu diajar. Doktrin, waktu kami sekolah. Istri pertama Anda itu adalah senjata. Kenyata api itu. Kalau kawin itu istri kedua. Dia bilang gitu. Nah, sekarang kita balik. Istri pertama kita adalah ini. Hand sanitizer adalah istri pertama. Setiap saat kita megang objek, sesuatu objek, apalagi di tempat publik. Megang tombol apa namanya itu. Handle, hotel, lift, segala macam. Pegang sepeda yang pernah dipegang orang lain. Boleh pegang, tapi jangan langsung dipegang hidung. Setelah pegang itu, cuci tangan dulu dengan hand sanitizer. Kalau di situ ada tempat cuci tangan dengan sabun, fine. Itu murah meriah pakai itu. Nah, ini kira-kira cuci tangan dengan pembunuh COVID. Pembunuh COVID itu ya sabun, klorin, kemudian alkohol, dan lain-lain. Jangan pakai karbol. Jangan cuci tangan pakai karbol. Karbol memang bunuh dia. Tapi ya, masa kita mau cuci tangan pakai karbol gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita sudah tahu. Kenapa jaga jarak penting? Menghindari droplet. Yang jaraknya 1 meter, orang bersin 1 meter, 1,5 meter. Tapi jaga jarak ini belum tentu aman. Karena masih ada lagi cara yang kedua, yaitu aerosol. Semburan. Dalam ruangan tertutup seperti yang saya saat ini sekarang ada, ada yang bersin di sana jaraknya 5 meter, dia bisa saja karena angin AC terbang ke saya. Sehingga wearing mask juga menjadi penting. Nah, kalau memang nggak perlu pakai AC, matiin aja AC-nya. Dan kemudian di rumah, upayakan semua kaca, gording dibuka ketika sedang panas matahari. Supaya matahari masuk. Kering, ultravioletnya juga masuk. Ini. Kemudian, jaga jarak ini harus ada intervensi pemerintah di tempat-tempat yang ada antriannya, di mal-mal, di pasar, kemudian di stasiun, terminal, bandara. Harus dijelas ada batas-batas, garis-garis, atau kotak-kotak orang berdiri. Tapi juga harus ada yang menegakkan. Terutama teman-teman TNI Polri. Jangan sampai nanti yang seperti kita lihat di sosial media. Itu ada tempat duduk. Sudah benar di selang-seling. Yang sana boleh duduk, yang sini di silang. Yang sini boleh duduk, yang ini di silang. Ada satu keluarga duduknya sama-sama di kursi itu, yang tidak di silang. Jadi tiga orang duduk di tempat yang nggak di silang. Ya sama aja bohong. Paling dimaksud untuk jaga jarak. Nah kemudian yang terakhir, saya kira adalah menghindari kerumunan sosial yang susah untuk menjaga jarak. Kerumunan sosial. Mulai dari kegiatan budaya, konser-konser yang nggak bisa jaga jarak, jumlah masanya besar, joget-joget, ya susah itu. Kemudian kegiatan ekonomi, pabrik yang mau buka harus juga jaga jarak bila perlu dibuat shift. Sekian shift, tetap produktif tapi shift-nya dikurangi, dan seterusnya. Kemudian juga termasuk kegiatan keadaman yang sangat sensitif. Kenapa? Karena ya banyak sekali bahkan di Amerika kita lihat, itu menutup, ada yang mengatakan menutup hidung dan mulut, itu tidak sudah melanggar kodrak Tuhan. Tuhan memberikan kita hidung dan mulut untuk pernafas, kok ditutup. Ada yang itu di Amerika, apalagi di negara-negara lain, termasuk rumah kita. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mengatakan, itu urusan mati, itu urusan Tuhan yang mengkuasa. Betul, tapi kan kita juga ada firman Tuhan untuk kita juga melakukan ikhtiar, selain berdoa. Takdir itu juga bisa berubah kalau kita berdoa dan berikhtiar. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Nah ini, sekarang saya masuk ke topik bagaimana New Normal ini berpengaruh terhadap proses pilkada. Nah kita tahu bahwa pilkada 2019 ini tadinya bulan September. Tahapannya sudah dimulai dari bulan, dari tahun 2019. Ada 15 tahapan. Ketika tahapan kelima di bulan Maret, terjadi peristiwa COVID. Yang pertama di Indonesia. Dan kemudian terjadi ledakan kematian di Spanyol, Inggris, Perancis, Jerman, Vitali, dan lain-lain, menimbulkan kekhawatiran publik yang besar. Dan WHO menyatakan ini adalah pandemi. Pandemi itu artinya penyakit yang ada berlaku secara global. Maka dengan adanya itu, KPU mengeluarkan peraturan menunda, menyetop tahapan, 10 tahapan yang berikutnya di stok. Nah, setelah kita selama dua bulan, melihat kita mengalami bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan COVID ini di dalam negeri maupun luar negeri, di daerah, perlahan-lahan sudah mulai banyak informasi masuk. Salah satu informasi penting adalah tidak satupun ahli sampai hari ini yang menyatakan bahwa COVID ini akan selesai di tahun 2021. Saat itu kita rapat dengan DPR, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu di KPP, dan saya selaku perwakilan pemerintah. Kita membuat skenario tiga. Yang pertama adalah Desember 2020. Kedua adalah March 2021. yang ketiga adalah September 2021. Salah satu pemikiran kita kenapa 2021 mudah-mudahan sudah selesai di tahun 2020. Tapi dari bulan Maret, April, Mei, mulai informasi berbagai ahli mengatakan, tidak, masalahnya tidak akan selesai di awal. Kenapa? Karena skenario berakhirnya pandemi itu, skenario satunya adalah ketemu vaksin. Vaksin paling cepat sampai hari ini, kita melihat dari para ahli termasuk WHO mengatakan paling cepat pertengahan 2021. Dan ini, penyakit ini unik. Beda dengan penyakit tertentu. Misalnya, katakanlah pulio. Pulio, cacar, itu menyerang, dia diberikan kepada anak-anak, di segmen anak-anak. Sehingga jumlah produksinya juga sejumlah anak-anak. Dan di daerah tertentu yang terjadi endemi. Wabah. Nah, kalau ini adalah pandemi, seluruh dunia menyerang semua usia, menyerang semua segmen masyarakat. Laki, perempuan, tua, muda, mau general, kopral, mau dia pejabat, masyarakat biasa, semua diserang. Artinya apa? Perlu ada vaksin untuk semua umat manusia. Idealnya. Tapi kalau menggunakan teori herd immunity, kekebalan kelompok, maka yang divaksin harus minimal 2 per 3 umat manusia. Ya, artinya lebih dari 5 miliar umat manusia harus divaksin. Nah, kalau yang diperlukan 2 vaksin. Vaksin awal dan vaksin penguat, booster. Artinya diperlukan hampir 10 miliar. Indonesia 267 juta penduduk, 2 per 3 itu adalah 170 juta. 170 juta kali 2 ampul itu perlu 340 juta. Bisa dibayangkan apakah ada pabrik, 1 pabrik atau 2, 3 pabrik mampu untuk melakukan produksi massal. 340 juta atau 170 juta dululah ampul. Kalau kita mengandalkan luar negeri, yang saya tahu bahwa China Sinovac sudah menemukan, mencobakan vaksinnya, sekarang dia juga akan rebutan seluruh dunia. 5 miliar dibutuhkan. Oleh karena itulah Bapak Presiden mengendaki, penelitian dilakukan juga untuk memproduksi sesuai dengan strain virus yang ada di Indonesia. Karena virusnya belum tentu strainnya sama. Sama persis 100% antara yang di Wuhan, Eropa, Amerika, Indonesia. Artinya apa? Perlu produksi masif. Dan produksi masif membutuhkan waktu. Perlu distribusi sampai dengan ke desa-desa. Ada 80 ribu desa, 17 ribu bulau untuk Indonesia. Berapa lama? Perlu waktu untuk itu. Tidak bisa sebulan dua bulan. Setelah itu perlu ada vaksinasi eksekusi. Eksekusi vaksinasi oleh tenaga medis. Tenaga medis kita juga ya mungkin kurang, mana rasionya dibandingkan dengan jumlah penduduk. Perlu ganti-gantian. Tidak mungkin vaksin sendiri. Sehingga perlu ada waktu untuk eksekusi. Itu diperkirakan untuk mulai dari produksi, distribusi. Sampai dengan eksekusi vaksinasi masif. Itu bisa-bisa setahun. Artinya apa? Kalau ditemukan paling cepat tahun 2021, ya tahun 2022. Baru orang vaksinnya selesai. Apalagi kalau lebih lambat dari itu. Nah skenario kedua, pandemi ini bisa berakhir kalau terjadi herd immunity. Yaitu orang biarkan semuanya tertulang. Itu dalam kasus Wedia mereka mengambil opsi itu. Biarkan semua orang tertulang. Yang kekebalan tubuhnya kuat, dia akan survive. Dan yang kekebalan tubuhnya tidak kuat, dia akan sakit. Kalau seandainya terjadi pertarungan, sakit, dia bisa sembuh, bisa juga wafat. Kalau wafat, ya sudah dikubur. Atau dibakar. Kremasi. Nah, dalam kasus Spanish Flu, dalam kasus Black Death abad 14, itu yang terjadi selesai adalah herd immunity. Yang Black Death. Tidak ada vaksin yang ketemu. Kemudian dalam kasus Spanish Flu, influenza pandemi yang terbesar sebelum COVID-19, itu dari yang saya baca, dua hal. Herd immunity, vaksinnya tidak ketemu. Herd immunity plus virusnya melemah. Karena bermutasi, melemah. Bermutasi terus melemah. Nah, kita berharap senario ketiga yang paling mudah. Kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan memberikan kemudahan. Yaitu, virusnya sendiri yang melemah. Kalau virusnya melemah, ya kita aman. Kira-kira gitu. Tapi kalau virusnya, pertanyaan kapan? Ya kita nggak tahu. Oleh karena itu, ya vaksin tetap jalan terus, kekebalan tubuh kita harus kekuatkan, supaya kalau terjadi herd immunity, maka kita kuat. Yang ketiga, ya kita banyak doa supaya virusnya sendiri melemah. Tuhan memberikan kemudahan. Pertanyaannya kapan? Ini selesai. Nggak ada yang bisa jawab satupun. Karena tidak ada yang bisa jawab satupun, maka dalam konteks pilkada, kita menggunakan skenario optimis. Yaitu, ya sudah, kita laksanakan 9 Desember. Jangan ngambil opsi yang 2021. Karena kita nggak tahu, 2021 juga belum tentu. Bisa juga terjadi nanti. Seperti di Spanish Flu. Second wave-nya di Amerika terjadi gelombang besarnya pada waktu gelombang kedua korbannya. Di tahun 1918. Nah, oleh karena itu, kita ngambil skenario optimis, kesepakatan antara DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP, berkonsultasi dengan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan, kita ambil opsi optimis. Yaitu di bulan tanggal 9 Desember 2020. Dengan opsi, bila terjadi situasi yang tidak terkendali, COVID-nya meningkat luar biasa, bisa ditunda ke tahun berikutnya. Itu kira-kira kesimpulannya. Nah, kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat juga negara-negara lain, ada lebih kurang 90 negara yang melaksanakan pemilu. di tahun 2020. Sebagian negara on schedule, mereka tetap pada jadwal yang ada. Seperti misalnya Korea Selatan, 15 April, mereka tetap melaksanakan pemilu nasional, legislatif. Dan kemudian, tahapannya sudah mulai dari bulan Januari, kampanyenya. Kita tahu bahwa Korea Selatan adalah negara kedua yang terdampak setelah China. Habis China, Korea Selatan. Mereka laksanakan pemilunya on schedule di puncak pandemi. Bukannya di lereng kurva, atau menurunnya kurva, di puncak pandemi. Mereka laksanakan. Dengan protokol kesehatan. Ini yang saya gambarkan ini. Ada yang pakai masker, mereka udah tahu pakai masker, jaga jarak, disiapkan sabun, hand sanitizer, sabun, sarung tangan bagi pemilih yang murah meriah, yang pakai plastik. Itu yang gambar yang di kanan tengah itu. Pakai plastik yang murah meriah itu, dan seterusnya. Dan ternyata tingkat partisipasinya sangat tinggi. Tertinggi dari tahun 1992. Saya tanya langsung kepada Dubes, Korea. Saya undang ke kantor saya. Kenapa? Dia membawa beberapa toko politik mereka di sana. Waktu ketemu saya. Mereka bilang, rakyat ingin melihat COVID-19 ini betul-betul berdampak kepada setiap individu. Kalau pemilu lain nggak berdampak kepada semua individu. Kalau ini berdampak kepada keselamatan semua individu. Sehingga akhirnya semua individu datang banyak sekali memberikan suara, partisipasinya tinggi, karena ingin melihat pemerintah yang efektif bisa menangani COVID-19. Dan dampak sosial ekonominya. Kita melihat beberapa negara lain, Jerman, Perancis, on schedule. Kemudian Amerika lebih gawat lagi. Mereka pemilu presiden, November nanti, pemilu kongres, DPR-nya, senator, DPD-nya, kemudian beberapa gubernur negara bagian, dan legislatif negara bagian. Jauh lebih besar daripada pemilu kita. Ilkada 270 daerah. Mereka tetap pada on schedule juga. Nah ini. Jadi melihat bahwa ada sebagian negara on schedule, sebagian negara menunda bulan. Jadi dari bulan A ke bulan B di tahun 2020 juga. Dan hanya dua negara saja setahu saya, per hari ini dari catatan lembaga yang bernama IDE ini, itu Paraguay dan Inggris. Duta besar Inggris sudah saya video conference, saya tanyakan alasan penundaan. Mereka memiliki tradisi, petugas di TPS-TPS itu adalah volunteer, sukarelawan. Dan umurnya rata-rata di atas 50 tahun. Mereka nggak mau ngambil risiko. Tunda ke bulan Mei. Karena petugas TPS-nya senior-senior semua. Nah ini. Sehingga kita mengambil opsi yang kedua, yaitu skenario optimis menunda dari September ke Desember, dengan opsi bila terjadi situasi yang di luar kendali, maka ditunda ke tahun 2021. Maka persiapan-persiapan kita mulai. Persiapan-persiapan kita mulai, rapat-rapat kita mulai, termasuk penganggarannya sehira juga ada banyak solusi. Dan kemudian yang penting adalah menerapkan new normal protokol kesehatan COVID-19, supaya tidak menjadi media penularan pada saat kontestasi 270 pilkana daerah ini. Nah, semua sudah dibuat, protokol sudah dibuat, salah satunya diantaranya apa, petugas penyelenggara harus aman dengan sarung tangan, kemudian dengan mask, menggunakan face shield, untuk mereka berhadapan kepada pemilih yang positif, mereka menggunakan kofrol, hasmat, baju astronot itu, kemudian bagi masyarakat pemilih nanti TPS-nya dikurangi jumlahnya dari 800 menjadi 500 pemilih, kemudian diundangnya nanti diatur per jam seperti kita praktek dokter. Kalau ada 500 orang di satu TPS, dimulai dari jam 7 sampai jam 1 siang, artinya 6 jam, maka 1 jam dibagi 500 dibagi 6, 80 orang. 80 orang itu ada 5 bilik suara misalnya, maka 80 dibagi 5, itu 16 orang per bilik suara diatur. Jadi nanti jam 7, jam 8, nomor 1 sampai nomor 80. Dari jam 8 sampai nomor 9, jam 9 ya nomor 81 sampai nomor 160. Kira-kira begitu. Sehingga tidak terjadi penumpukan. Kemudian sarung tangan disiapkan, masker disiapkan, yang punya lanjut, yang nggak punya dikasih. sabun disiapkan untuk tempat cuci tangan di TPS-TPS, dan lain-lain. Petugas juga menggunakan proteksi, di daerah merah mereka menggunakan hasmat, atau baju yang overall itu, dan seterusnya. Ini kira-kira sudah dibuat protokol seperti itu. Nah, ada dua isu mungkin yang tolong rekan-rekan, adik-adik bantu kalau kita ingin melihat bahwa pilkada ini berhasil. Saya melihat bahwa pilkada ini adalah testing sistem demokrasi. Kita tahu ya, ini agak sedikit teori sedikit. Tapi ini, saya yakin banyak jago-jago. Kita tahu bahwa pasca Perang Dingin 1991, dengan runtuhnya Soviet, maka dunia mengarah kepada satu sistem demokrasi liberal versi Barat. Francis Fukuyama mengatakan itu dalam bukunya The End of History and The Last Man. Jadi dianggap bahwa sistem politik yang terbaik untuk menuju terbentuknya negara, kesejahteraan rakyat dan keadilan, itu adalah sistem politik demokrasi liberal versi Barat. Dalam perjalanan, awalnya semua percaya, dan kita sendiri di Indonesia, 91 Perang Dingin selesai, 98 terjadi peristiwa politik besar. Yaitu jatuhnya Orde Baru, berganti menjadi era reformasi yang diwarnai dengan demokrasi yang lebih liberal di Indonesia. Nah kemudian kita melihat bahwa di Indonesia, kita sekarang sudah mengarah kepada sistem politik demokrasi yang lebih liberal, lebih bebas. Namun dalam perjalanan, setelah beberapa tahun, lima, enam tahun terakhir, utama semenjak setahun WTC 2001, itu mulai terjadi kegamangan, kebimbangan apakah sistem politik demokrasi yang lebih liberal ini benar-benar sistem terbaik untuk menuju tujuan negara, kesejahteraan rakyat dan keadilan. Kenapa? Karena mulai melihat misalnya dalam kasus serangan teror yang merebak di mana-mana, di negara-negara yang menggunakan non-demokrasi, otokrasi atau oligarki, katakanlah seperti Singapura, demokrasi terbatas. Kemudian di Tiongkok dan negara-negara Rusia, itu dengan tangan besi mereka bisa menyelesaikan ancaman teorisme. Sementara negara-negara demokrasi, di nomor kebebasan, antas nama kebebasan, negara-negara Amerika serangan nggak berhenti-berhenti. Di Eropa serangan nggak berhenti-berhenti. Ini mulai ada kegamangan terhadap sistem politik demokrasi liberal. Nah, yang kegamangan berikutnya, itu adalah ketika variable sistem politik demokrasi liberal dikorelasikan, dihubungkan dengan economic growth, pertumbuhan ekonomi. Di beberapa negara-negara mengadopsi demokrasi liberal, banyak sekali ekonominya yang stagnan, atau slow down, lambat. Amerika katakanlah. Eropa juga demikian. Sementara yang menganut paham non-demokrasi, ada yang bisa membuktikan mereka bisa melompat cepat sekali. Katakanlah seperti Tiongkok, Vietnam. Maka mulailah banyak tulisan, nanti kalau ada waktu silahkan di Google, yang sudah paham, terima kasih. Google, paradoks demokrasi. Jadi mulai ada kegamangan, kebimbangan atas sistem politik demokrasi liberal. Pandemi COVID-19 ini, saya lihat baru satu yang menulis, Francis Fukuyama, menghubungkannya dengan sistem politik. Nah, ini juga menjadi bagian yang menarik, saya kira bagi teman-teman intelektual muda, generasi Y maupun Z, mencari intervening variable. Kita tahu bahwa dalam metodologi ada tiga variable. Yang pertama adalah dependent variable, kedua adalah independent variable, yang ketiga adalah lurking variable atau intervening variable. Variable yang tersembunyi, yang menghubungkan. Kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini adalah independent variable. Terjadi variable peristiwa keadaan pandemi dengan dampak krisis kesehatan sampai dengan krisis ekonomi dan keuangan sampai ekselin sosialnya. Nah, yang kedua adalah apa pengaruh sebagai se-efektif apa sistem politik berpengaruh terhadap cara penanganan COVID-19 itu bagi satu negara atau satu pemerintahan. Nah, kita melihat, sementara kita melihat ada hipotesa yang menarik, bahwa negara-negara yang di negara yang menerapkan sistem non-demokrasi, mereka lebih efektif menangani. Contohnya misalnya China. Vietnam fatality-nya zero. Saya nggak tahu North Korea, karena nggak ada penelitian ke sana. Datanya pun kita nggak tahu. Zero. Sementara negara-negara yang mengerapkan demokrasi liberal, katakanlah Amerika, Spanyol, Inggris, Jerman, Belgium, Switzerland, Perancis, dan lain-lain. Ini kelabakan bukan main. Kekacauan terjadi. Apalagi yang menerapkan sistem desentralisasi, ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi. Nah ini menimbulkan sebetulnya pertanyaan penelitian yang sangat baik, ini untuk para akademik. Mencari sekali lagi korelasi, apa hubungan antara sistem politik yang diterapkan satu negara dengan kemampuan menangani pandemi COVID-19. Kenapa di negara seperti negara non-demokratis, seperti China, Vietnam, sepertinya efektif? Apa intervening variabelnya? Apa lurking variabelnya? Variabel yang tersembunyinya? Ini harus dijawab. Sementara di negara-negara yang demokrasi liberal, yang bebas, seperti Amerika, Eropa, kok banyak sekali korbannya? Kenapa terjadi perlawanan-perlawanan daerah-daerah terhadap presidennya seperti di Amerika, seperti di Brazil, yang membuat kebijakan mereka menjadi tidak efektif? Apa lurking variabelnya, intervening variabelnya? Ini menjadi pertanyaan penelitian yang saya kira sangat penting. Karena itu akan berpengaruh terhadap pembuatan pengambilan kebijakan publik dalam menangani pandemi COVID-19. Nah bagi saya, pilkada ini adalah testing. Pilkada 9 Desember adalah testing sistem demokrasi di Indonesia. Apakah kalau pilkada ini sukses berlangsung, berarti sistem kita benar. Kalau pilkadanya ternyata membuat merebaknya terjadinya penularan, mungkin ada masalah dengan sistem kita. Sistem politik kita, yang perlu kita evaluasi. Nah, ada dua pertanyaan memang yang sekali lagi saya mohon bantuan, untuk sama-sama saya nggak bisa kerja sendiri, pemerintah nggak bisa kerja sendiri, tanpa dibantu oleh stakeholder lainnya negara ini. Yaitu pertanyaan pertama, ada kekhawatiran bahwa pilkada ini akan menjadi media penularan COVID-19. Kenapa akan terjadi pengumpulan massa? Ini kita harus balik. Kita harus balik. Seperti kata orang Inggris, ketika kehidupan kehidupan kamu lemon, kemudian membuatnya lemon. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, jadikan itu menjadi peluang, tantangan itu. Jadi, cara membaliknya adalah, kita jadikan dan naikkan isu COVID-19 dengan dampak sosial ekonominya, menjadi isu sentral. Dengan demikian, 270 kepala daerah yang, pilkada yang berlangsung ini, lebih kurang 220 kepala daerah nanti akan ikut bertanding lagi. Inilah tes bagi mereka. Tes bagi mereka untuk berbuat maksimal. Kita tahu lah teman-teman kepala daerah ini kan, ya mohon maaf, tapi jangan dimasukin media kata saya lagi. Ini buat kita-kita ngobrol malam mingguan aja nih. Kepala daerah ini kan teman-teman ini dalam prakteknya, takutnya kan pada penegak hukum. KPK misalnya. Ada yang ditangkep nih warusan di Kutai Timur. Kejaksaan, kepolisian. Kemudian ya pemerintah pusat, terutama yang hubungannya dengan anggaran mungkin, dengan Menteri Keuangan, dengan Mendagria karena bisa kita periksa, maupun ada urusan keuangan dan mutasi-mutasi mereka. Kira-kira begitu. Nah yang berikutnya lagi, yang paling mereka takuti, yang paling mereka takuti adalah rakyatnya sendiri. Tapi pada waktu mau pilkada. Karena dia harus dipilih, memerlukan suara rakyatnya. Ntar kalau udah lewat pilkada, kadang-kadang lupa lagi. Nggak takut lagi. Nah, mumpung mereka lagi butuh suara rakyat, untuk dipilih, tekan mereka. Untuk berbuat maksimal menangani Covid di daerahnya masing-masing. Ada 270 daerah dari 548 daerah. Berarti separuh negara Indonesia ini melaksanakan pilkada. Kalau seandainya semua inkamen 220 maksimal dia, karena dia tahu kalau nanti banyak daerahnya merah, banyak orang terpapar, ada yang banyak yang meninggal, itu akan menjadi amunisi bagi lawan politiknya, bagi kontestan lain untuk menyerang dia. Itu yang terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan adu gagasan. Adu gagasan dengan menaikkan isu sentral. Bukan menaikkan, natural dia naik sendiri saat itu. Nah, kalau sekarang kita perlu naikkan, dukung untuk menaikkan isu efektivitas daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Isu-isu sentral yang harus kita angkat. Ada dua keuntungan yang bisa kita dapatkan dari menaikkan isu itu. Yang pertama akan terjadi adu gagasan tadi. Adu pertandingan antara kontestan. Mau dia petahana maupun non-petahana, isunya lah masalah kemampuan menangani. Jadi nanti yang kontestan pun akan bicara mengenai kalau saya jadi bupati, saya jadi wali kota, saya jadi gubernur, Covid ini akan saya selesaikan dengan cara bla 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 bla. Yang lebih berat justru petahana. Ada orang mengatakan petahana akan diuntungkan. Oh, ntar dulu. Trump itu dengan penanganan Covid di New York, itu adalah basisnya dia. Kemarin saya baca polling 60% kepada Biden. Bukan kepada Trump. Basisnya dia. Karena New York terjadi epicentrum. Kalau seandainya tanpa ada Covid, mungkin petahana diuntungkan. Dengan bansosnya segala macam. Tapi sekarang, kalau seandainya ada Covid begini, daerah itu merah, dan daerah itu tidak terkendali, bisa-bisa rakyat marah kepada-kepala daerah itu. Dan bisa nggak dipilih dia. Ini risikonya. Oh, dia bisa main bansos. Ya, kalau bansosnya nyampe. Apakah dia bisa ngatur sampai semua akan dapat. Yang nggak dapat, ini akan jadi amunisi bagi lawannya mengatakan tidak adil. Tidak nyampe. Tidak tepat sasaran. Dan selainnya. Jadi aduk gagasan ini, akan menguntungkan untuk menekan penyebaran Covid-19. Karena semua berbuat. Nah yang kedua, dengan menaikkan isu mengenai penanganan Covid oleh daerah dan dampak sosial ekonominya, maka isu-isu primordial yang kadang-kadang menjadi pemicu konflik, ini menjadi tertekan. isu masalah kesukuan, kekerabatan, isu masalah kerasan, keturunan, dan isu yang paling sensitif, masalah keagamaan, ini menjadi tertekan. Karena lebih penting masalah Covid yang menyentuh hajat hidup semua orang. Nah pertanyaan kedua, yang mungkin juga banyak menjadi apa, ditanyakan, kenapa nih pemerintah kok lebih mengutamakan Covid agenda politik dibanding menangani Covid-19? Pilkada 9 Desember, kenapa nggak nanti-nanti aja? Lebih baik uangnya dipakai buat Covid. Covid itu, bicara Covid, bicara tiga hal. Satu, penanganan kesehatan publik. Yang kedua adalah dampak sosial, dan ketiga dampak ekonomi. Nah, kalau kita bisa menaikkan isu mengenai Covid menjadi isu sentral, maka nanti para kontestan nanti akan bergerak mereka adu gagasan dan berbuat. Misalnya, para kontestan akan bagi-bagi masker. Tadinya bagi-bagi beras, bagi-bagi kaos, mungkin nanti akan kita dorong dia bagi-bagi masker. Boleh nanti bagi masker, ini tulisannya pilih nomor sekian. Pilih calon nomor sekian, Ibu Anu, Bapak Anu. Maskernya nanti macam-macam itu, nggak apa-apa. Itu bisa menjadi membantu penyebaran karena salah satu poin penting adalah wearing mask. Pakai masker. Nah, itu harus kita galakkan para kontestan. Bayangkan kalau semua kontestan bergerak bagi-bagi masker dengan tim suksesnya, sebetulnya kita melakukan program sosialisasi dan bagi masker dan memanfaatkan momentum pilkada. Nah, yang kedua, ada anggaran di daerah yang memang sudah disuspend, yang di-freeze pada saat COVID terjadi. COVID menggunakan pos lain, tapi pos pilkada sudah dikunci. Itu sebanyak 9,1 triliun dari 15 triliun anggaran yang disiapkan tahun 2019. Ada 9,1 triliun anggaran di situ. Kemudian pemerintah pusat juga akan membantu lebih kurang 4-5 triliun dari APBN. Artinya ada sekitar 14-15 triliun uang yang akan mengalir beredar di 270 daerah. 60% uang itu adalah untuk penyelenggara. Penyelenggara, petugas TPS, petugas bawah selu, dan lain-lain. Nah, kalau ada 304 ribu TPS, dikali 10 saja petugas TPS-nya, belum termasuk pengawas itu, berarti ada 3 juta lebih lapangan kerja. Real padat karya 60% itu, anggaran uang itu. Uang itu bukan untuk KPU pribadi, apalagi Kemendagri, nggak ada urusannya dengan uang. Karena kami hanya membantu untuk melancarkan arus saja, tapi pelaksana-pelaksananya tetap adalah KPU. Dan KPU itu bukan di bawah pemerintah. Jadi, ada program padat karya, pilkada, yang mengalir ke masyarakat kelas bawah. Yang kedua, 40% anggaran itu dipakai sebagian untuk membeli alat untuk pilkada, tinta, kertas, pena, alat coblos, tenda, dan lain-lain. Dan juga alat untuk pelindung penyelenggara dan pemilih dari COVID-19. Masker, sarung tangan, alat rapid test, kemudian hand sanitizer, face seal, macam-macam. Itu sebanyak 40% dari situ. Artinya apa? Akan menstimulasi UMKM. Pabrik-pabrik kertas jalan, pabrik tinta jalan, pabrik balpoin jalan, kemudian pabrik upaya pembuatan masker jalan, hand sanitizer akan jalan. Stimulasi akan bergerak ekonomi di tingkat bawah. Nah, belum lagi dihitung dari kepala daerah, calon kepala daerah. 270 ini kalau 2 saja kontestan di tiap daerah, berarti ada 540. Kalau dia keluar uang 10 miliar, tiap orang berarti 5,4 triliun yang akan keluar mengalir. Dan kita dorong mereka untuk sebanyak-banyaknya membagikan masker, mengembagikan hand sanitizer, kasih stiker hand sanitizer-nya. Pilih nomor 1, Bapak Anu. Covid akan bisa saya tangani kalau saya jadi Bupati, jadi Wali Kota, jadi Gubernur. Ada 9 calon Gubernur. Nah, inilah yang perlu kita dorong. Saya jujur, kehadiran saya malam ini di tempat ini, selain memang ingin menyapa dan berkenalan dengan Gen Z dan komunitas ini, saya paham bahwa komunitas ini komunitas intelektual. Dalam struktur demografi kita, kita memiliki bonus demografi yang dipenuhi atau banyak didominasi oleh generasi Y dan Z. Oleh karena itulah saya mengharap dengan kehadiran ini selain sharing informasi, sekaligus saya meminta bantuan teman-teman semua, adik-adik semua, kita bawa pilkada kita ke isu sentral penanganan Covid oleh daerah dan kemudian dampak sosial ekonominya, dan dorong juga untuk stimulasi ekonomi, diantaranya juga memberikan gerakan masif oleh para kontestan bagi-bagi masker, hand sanitizer, yang itu pasti akan berpengaruh kepada penurunan kurva yang positif daerah masing-masing. Terakhir yang ingin saya sampaikan, saya sangat pertarik dengan generasi Y dan Z ini, karena saya tahu bahwa beberapa survei internasional, McKenzie, kemudian World Bank, dan Gallup, semua menyampaikan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di tahun 2040-2045. Nah ini bukan zaman saya lagi, zamannya teman-teman yang Z dan Y. Nah ini pertanyaannya apakah ini survei, ini survei, ini survei kelas-kelas dunia yang top semua. Recognize. Apakah mungkin terjadi? Saya membaca salah satu tulisan dari seorang profesor Turki, sangat bisa terjadi. Kenapa? Karena menjadi negara dominan itu membutuhkan tiga syarat. Syarat pertama adalah adanya populasi yang besar. Karena populasi yang besar akan menjadi menyiapkan angkatan kerja yang besar untuk menjadi mesin produksi yang besar. Negara dominan di masa mendatang akan ditandai dengan kekuatan ekonomi. Bukan kekuatan militer. Kekuatan ekonomi. Bagi teman-teman yang belajar HI, kita sudah masuk di paradigma konstruktivism di mana perang konvensional akan jauh berkurang penggunaan kekuatan militer, sehingga perang non-konvensional termasuk pertarungan ekonomi akan menjadi yang utama. Oleh karena itu, kekuatan ekonomi yang besar hanya bisa dibangun oleh mesin produksi yang besar. Mesin produksi yang besar hanya bisa terjadi bila ada tiga syarat tadi. yang pertama adalah angkatan kerja yang besar, yang artinya harus memiliki basis populasi besar, dan Indonesia adalah pemenuhi syarat itu, nomor empat terbesar di dunia dengan angkatan kerja yang sangat besar, sehingga menjadi bonus demografi. Nah yang kedua adalah memiliki sumber daya alam melimpah. Indonesia nggak di negara tropis yang tidak habis-habisnya. Kita kayanya luar biasa. Dari mulai sisi pertambangan mineral, kemudian pertanian, kelautan. Saya kira kita semua tahu negara kita super kaya. Yang ketiga adalah memiliki luas wilayah yang besar untuk menampung mesin produksi yang besar. Kita negara yang sangat besar, 17 ribu pulau, tiga time zone, yang kalau negara kita, peta negara kita ini dipotong, kemudian diletakkan di super impuls di negara Amerika Serikat, dia akan nutup mulai dari San Francisco sampai dengan ke Washington, sampai dengan ke New York. dan kalau ke Eropa, itu ditaruh di peta Eropa, dia akan menutup mulai Portugal sampai dengan Moskow. Semua negara Eropa. Barat tertutup. Nah ini kita memenuhi syarat itu. Tidak banyak negara memiliki tiga syarat penting itu. Yang pertama jelas China, Tiongkok. Yang kedua India. Yang ketiga ya Amerika. Yang keempatlah Indonesia. Yang kelima mungkin Russia. Yang keenam adalah Brazil. Inilah negara-negara yang memiliki angkatan kerja besar, penduduk besar, kemudian luas wilayah yang besar, dan sumber daya alam merimpah. Singapura tidak akan pernah menjadi negara dominan ekonomi. Kenapa? Karena angkatan kerjanya terbatas, 5 juta, luas wilayahnya kecil, kemudian sumber daya alamnya tidak ada. Cuma ya saya pernah, tidak enak saja pada waktu saya mengambil PhD di sana, diledekin sama teman saya. Seperti itu, Indonesia Anda memiliki semuanya, tetapi Anda tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi kita ada semua. Benar juga. Saya bilang, maksudnya, maksud lu apa? Coba lihat saja. Anda punya batu bara, Anda punya gas, Anda punya minyak, tapi listrik Anda biar terus, katanya gitu. Anda punya sawah yang luas, tapi beras kurang, katanya gitu. Anda punya daerah untuk peternakan yang bukan main, luar biasa potensialnya, daging langka, katanya gitu. Sementara kami, satu pohon durian pun tidak ada di Singapura, tapi di Gelang setiap tahun ada. Tidak punya minyak satu tetes pun, bisa meng-export minyak ke negara lain. Kan kita aneh. Nah ini saya kira jadi tantangan untuk generasi kita semua, dan nanti rekan-rekan generasi Y dan Z, mudah-mudahan bisa betul-betul apa yang disampaikan atau diteliti oleh beberapa surveyor internasional tadi, McKenzie Gallop, untuk menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di tahun 2040-2045, betul-betul terjadi, dan yang menikmatinya adalah adik-adik yang sekarang menjadi generasi Y dan Z. Maaf kalau terlalu panjang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini mantep banget ini Kando, penjelasannya. Serasa kayak kuliah umum langsung dari Endagri. Jadi, Kando, ini memang kalau profesor yang ngomong itu beda. Tadi tuh banyak yang WhatsApp, kok ini tiba-tiba ngomongin Covid agak lama. Tapi saya coba mengikuti sampai akhir, ternyata memang penjelasan-penjelasan itu sangat masuk akal. Artinya, memang generasi milenial, generasi Z, maupun masyarakat umum yang lain, mesti tahu dulu nih bahayanya Covid apa, seperti apa penanggulangannya, yang lebih penting dari semua yang tadi disampaikan. Dengan penanganan-penanganan yang sudah diinisiasi oleh pemerintah, harus ada timbal balik dari rakyat untuk tegas, untuk efektif, dan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Ini yang tadi saya garis bawahi menjadi kunci. Jadi, ada beberapa hal yang tadi saya garis bawahi, sekaligus langsung menuju ke sesi tanya-jawab. Ini yang tadinya harusnya sesi tanya-jawab kepada Pak Tito, ini jadi kebalik nih. Tadi penjelasannya Kando Tito malah menantang kita semua, ayo yu bisa apa sebetulnya. Pemerintah ini sudah siap untuk pilkada Sremtak 2020. Mohon maaf Pak, kalau memang tadi saya awali dengan penjelasan masalah Covid-nya, karena kita kan tahu bahwa temanya mengenai masalah new normal pilkada. Kalau saya langsung masuk ke pilkada saja, ke poin pilkada dan protokolnya, pasti akan banyak pertanyaan yang menyangkut berhubungan dengan masalah kekhawatiran Covid dan lain-lain. Makanya memang saya awali dulu dengan sharing knowledge mengenai masalah Covid dulu, dan sehingga kalau nanti penjelasan mengenai pilkada kenapa dilaksanakan di pandemi ini bisa dijawab. Betul, betul. Jadi, karena mendagrinya ini sudah pintar, pemerintahnya sudah pintar, tentu perangkat-perangkat pelaksananya juga harus pintar dan tentunya hakiatnya harus pintar. Tadi mengikuti diskusi dari Kando, kita langsung kepikiran nih, kita harus memulai menginisiasi tentang gerakan pemilih pintar. Karena ini yang sangat dibutuhkan sebetulnya, bagaimana protokol-protokol yang sudah ditetapkan, kalau tidak bisa dijalankan, ini menjadi sia-sia. Karena tanggung jawab kita semua, rakyat Indonesia, terutama tadi bonus demografi milenial dan juga generasi Z ini, sebetulnya dalam suatu penelitian pernah disampaikan sebagai penyumbang terbesar dalam penyebaran Covid. Nah, ini kan kita tidak mau bahwa generasi ini menjadi penyumbang terhadap penyebaran pandemi. Mudah-mudahan dengan gerakan pemilih pintar yang nanti akan kita inisiasi, bisa menjadi kerjasama yang apik pada pemerintah. Tadi, kalau tadi disinggung bahwa negara kita nggak punya apa-apa, tapi punya apa-apa, sebetulnya malam ini saya berani mengatakan, we have Tito Karnavian nih. Kita punya pejabat kayak Pak Tito, yang menjelaskan dengan sangat detail, dengan sangat runtun, dengan sangat sistematis dari masalah bahayanya Covid, bagaimana cara penanganannya, sampai dengan pemerintah siap untuk Pilkada 2020. Dan ini menurut saya malam minggu yang nggak sia-sia gitu Pak. Jadi ibarat kata kalau kita lagi pacaran, bukan cuma pacaran yang segedal wasting time. Cuma sekedar nonton, nongkrong, tapi udah mikirin masa depan nih. Ini challenge-nya nih, buat para jomblo-jomblo nih yang belum ini nih. Jadi kalau pacaran jangan sampai sia-sia, kayak kita malam minggu ini nih. Oke, sebelum masuk ke Kak Nirmala Dewi, ini ada pertanyaan yang udah kita saring nih, Kando. Satu, untuk kampanye di New Normal, pastikan porsi kampanye yang seperti biasanya, kayak model dangdutan segala macam itu ada pembatasan. Ini kan kasihan nih para dangdut-dangdut ini nih, kalau nggak bisa disalurkan. Apakah porsi kampanye lewat medsos, itu kan pasti akan sangat tinggi. Bagaimana cara pengantisipasiannya? Karena ketika COVID sudah berhasil direndam lewat pembatasan sosial, tapi tentu ketika di media sosial, tantangannya menjadi lebih tinggi. Ada hoax, ada fitnah, dan macam-macam. Ini seperti apa skenario pemerintah? Yang kedua, berapa target partisipasi pemilih di pilkada 2020 ini, Kando? Dari 270 pilkada serentak. Nah, yang ketiga nih, pertanyaan titipan dari sekjen saya, Ilung. Kando ini kan terkenal sukses dalam menghadapi setiap krisis. Saat jadi Kapolri misalnya, hampir saja ada krisis politik yang menguatnya politik identitas. Ya, pilkada DKI. Tapi ternyata negara kita aman aja. Ini Ilung mau tahu buku apa sih sebetulnya Kando Baco, dan gimana caranya biar bisa sepinter. Kando Tito ini. Itu tiga pertanyaan untuk sesi pertama, Kando Mohon. Ya. Jadi yang pertama, yang pertama, saya mulai dari Giri Gali lah. Buku yang saya baca. Ini kan kalau betul. Saya sependapat sekali. Saya dari awal betul, kenapa saya sampaikan narasi yang, sebetulnya narasi yang saya sampaikan, pandemi-pandemi terluas dalam sejarah umat manusia. Bahkan saya tambahin kadang-kadang. Ini bagi teman-teman yang percaya kepada adanya Nabi Adam, saya percaya. Maka semenjak Nabi Adam sampai hari ini, inilah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia. Karena semua benua, semua negara 216 kena. Ini kitalah pelaku-pelaku sejarahnya. Kemudian saya sampaikan juga selalu bahwa pandemi atau wabah ini adalah wabah terluas dalam sejarah Indonesia modern semenjak tahun 1945. Ini pemerintah sebelumnya tidak pernah mengalami ini. Pemerintah ini yang mengalami. Dan kita sekarang yang sedang hidup ini, kita adalah selaku sejarah bangsa Indonesia. Kenapa? Saya hanya ingin untuk membangunkan, hanya untuk wake up, memberikan alarm bahwa ini adalah krisis. Kalau krisis, itu harus ditangani dengan cara-cara extraordinary, dan itu ada pelajarannya dan ada ilmunya. Kalau tidak ada sense of crisis yang harus kita ada. Dengan adanya sense of crisis, maka pengambilan kebijakan, juga pengambilan kebijakan di luar, out of box. Saya beruntung, karena saya pernah belajar manajemen krisis di Inggris, di Brands Hill Police College itu, dia memiliki kursus khusus untuk manajemen krisis. Dia dibagi menjadi gold, silver, dan bronze. Saya ikut 3 bulan untuk kelas bronze. Saya ulangi, kelas gold. Jadi sehingga ketika terjadi krisis, saya mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa krisis, mulai bom Bali, bom-bom yang lain saya hampir semua ikut. Kemudian waktu saya di Papua juga banyak sekali krisis, karena ada nyegerakan separatisme, kemudian penyerangan-penyerangan bersenjata, dan juga peristiwa-peristiwa politik yang ada di Jakarta, maupun event ikut besar, seperti Asian Games lah. Kita menggunakan manajemen krisis di sana. Kemudian, karena kalau kita menggunakan ada sense of crisis, maka kita akan selalu berpikir, worst scenario. Kita berpikir scenario terburuk. Sehingga kita sudah punya antisipasi, jika scenario terburuk terjadi, kita sudah siap. Jangan kalau kita berpikir good scenario, ketika terjadi worst scenario, kita tidak siap. Nah ini kira-kira. Nah sekarang, kalau ditanya mengenai buku-buku baca, seperti tadi saya memang dari pengalaman empiris, penanganan krisis, di beberapa sering, beberapa kali ya. Kemudian juga, ya kalau masih ingat bom Tamrin, waktu saya Kapolda ya, dan kita tangani waktu 22 menit. Itu 22 menit, sampai saya minta untuk buat ini ya, apa nama itu? film. Ya kalau di Google, tulisannya 22 menit. Nah itu krisis. Sudah nonton. Sudah ya? Nah kemudian, ya saya juga belajar, karena ini spesifik mengenai masalah Covid, saya belajar khusus. Saya beruntung, semua buku-buku penelitian-penelitian mengenai Covid, saya baca. Dan karena China yang pertama kali terjadi, dan dia melakukan penelitian, ilmu kedokteran China itu berkembang sudah ribuan tahun. Kita, saya dapat dua buku, dari tim Wuhan dan tim Beijing. Itu yang saya sampaikan tadi. Udah saya terjemahkan ke Bahasa Indonesia, dan saya bagikan kepada pemindah-pemindah. Masalahnya dibaca atau enggak? Sehingga dari situ sudah jelas sekali, apa virus ini, karakteristiknya seperti apa, cara matinya, cara treatment penanganannya, manajemen untuk tempat-tempat publik, seperti apa, jelas sekali di sana. Dan sudah saya bagikan, ini bagi saya juga lah, pengetahuan penting. Kalau kita, Sun Tzu menyampaikan, kalau kita mau menangkan perang, kalau Anda ingin menangkan perang, Anda harus tahu musuh Anda, dan tahu diri Anda. Kita harus tahu musuh kita, segala fitur mengenai musuh kita harus tahu. Nah, musuh kita adalah COVID-19. Virus. Bagaimana kekuatannya, penularannya, sampai saya ikut kelas virus, yang namanya virologi. Tolong nanti kalau yang YouTuber, teman-teman YouTube, buka aja Google. Itu ada virologi, Columbia University. Dia ada 6 session. Per session lebih kurang hampir 3 jaman. Itu menarik sekali. Kita akhirnya tahu persis, Coronavirus itu seperti apa. Dan bagaimana kemudian manajemen penanganannya. Saya sudah buat bukunya juga, sudah saya bagikan juga ke Pemda. Supaya mereka paham, dan satu arah, ada lima yang harus dikerjakan. Satu adalah mencegah penyebarannya, mulai dari penyiapan protokol, sampai dengan ketindakan. Mulai dari yang soft, sampai ke lockdown. Kemudian yang kedua adalah, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga. Itu, mendorong warga untuk berolahraga, mendorong warga makanan sehat, dan lain-lain. Termasuk membagikan vitamin-vitamin. Yang ketiga adalah, meningkatkan kapasitas sistem kesehatan. Tempat karantina, rumah sakit khusus covid, dan lain-lain. Penambahan tenaga medis, sukarelawan, macam-macam. Yang keempat adalah, penanganan, apa namanya itu, jaring pengamanan sosial. Supaya krisis ekonomi tidak berkembang menjadi krisis sosial. Karena kalau krisis sosial terjadi, tinggal selangkan lagi menjadi krisis keamanan. Seperti di Amerika. Perlu trigger dikit tinggal menjadi krisis keamanan. Keamanan yang terjadi, kerusuhan, tinggal dikit lagi menjadi krisis politik. Kita tidak menginginkan skenario itu. Nah yang terakhir adalah, mempertahankan ekonomi agar tetap tumbuh. Jadi lima. Mempertahankan ekonomi tetap tumbuh. Baik di pusat maupun di daerah. Tidak boleh mati. Restoran tetap jalan. Hotel tetap jalan. Semua pabrik-pabrik pusat-pusat produksi harus jalan. Kalau pusat produksi sampai tidak jalan, akan repot. Dan juga menyiapkan ketahanan pangan tiap-tiap daerah. Jadi tiap-tiap daerah, kita negara yang sangat kaya. Setiap daerah, setiap rumah tangga kalau bisa, ya mulai nanan-nanam gitu. Nanan-nanaman yang cepat panen. Mulai dari padi, sayuran, buah-buahan. Karena saat pandemi ini, semua negara memikirkan rakyatnya masing-masing. Bisa terjadi putusnya global supply chain. Negara-negara kita yang mengimport dari tempat-tempat lain, dia mungkin akan butuh untuk kepentingan negaranya sendiri. Untuk rakyatnya sendiri. Maka kita harus siap dengan ketahanan pangan kita. Ini adalah ujian. Ujian multidimensi bagi bangsa kita. Ketahanan pangan kita. Jadi mulai didorong warga masyarakat, saya sudah menyampaikan kepada daerah, untuk memperkuat ketahanan pangan daerah masing-masing. Pekarangan-pekarangan yang perlu ditanam, lahan-lahan tidur yang perlu ditanam, sayur, buah-buahan, tanam saja, saya sampaikan. Target partisipasi, ya jelas, kita harapkan di atas 50%, kalau bisa makin tinggi makin baik. Karena ini nggak bisa dikerjakan oleh kita sendiri. Semua. Kita bergerak. Kaum milenial semua bergerak. Para influencer sosial media bergerak semua. Naikkan saja isu kemampuan daerah dalam menangani Covid di daerah masing-masing, dan dampak sosial ekonominya. Itu menjadi isu sentral. Maka mau nggak mau, nanti masyarakat akan peduli. Karena memang Covid ini mempengaruhi pada hampir semua orang, sangat terpengaruh. Yang terakhir, saya kira untuk mengenai masalah kampanye. Kampanye naik. Sudah kita diskusikan dengan KPU, Bawaslu, Gugus Tugas, Menteri Kesehatan. Kita upayakan dorong kampanye sebanyak mungkin, kampanye virtual. Jadi kalau ada apa, menggunakan Zoom, kemudian live streaming, kemudian juga menggunakan sosial media, gadget gitu, sebanyak mungkin. Video-video yang di-share, sebanyak mungkin. Bahkan kalau menurut saya, harusnya ini membuka peluang pekerjaan baru. Ini Mbak Nirmalani jago nih, saya paham nih, makanya Dewan Pakar. Ini bisa membuka, ini bisa membuka mulai dari sekarang bagi milenial yang pintar-pintar nih, yang jago-jago orang itu. Ini mulai membuat perusahaan atau usaha I.O. I.O kampanye virtual. I.O kampanye virtual. Jadi yang main dangdutnya tetap di sana, di mana? Di rumahnya atau di studio-nya. Setelah itu yang kampanye-nya, yang orasinya ngomong-ngomongnya tempatnya sendiri, tapi bisa disaksikan baik dari Zoom langsung atau aplikasi lain, live streaming, dan ada nobar-nobar-nobarnya dengan sosial, dengan physical distancing. itu saya pernah waktu acara dengan teman-teman pemuda Muhammad Diyah, mereka ngajak saya bermalam mingguan juga, waktu ulang tahun pemuda Muhammad Diyah bulan lalu, ternyata diikuti hampir lebih kurang 12.000. Wow. Lebih kurang 600, tapi yang lain live streaming langsung YouTube, kemudian Instagram, Twitter yang live, itu totalnya hampir 12.000. Artinya tidak perlu mengumpulkan fisik orang 12.000, tapi dengan melalui metode-metode itu bisa mengumpulkan banyak orang dan bahkan tidak terbatas dibanding kampanye physical. Tapi di daerah-daerah yang sistem komunikasinya sulit, yang lemot juga banyak, yang blank spot juga ada, karena mau tidak mau kampanye-kampanye seperti itu, fisik tetap dilakukan, tapi dibatasi maksimal 50 orang dengan fisikal jaga jarak. Nah ini kira-kira ke depan. Jadi ini tawaran menarik sebetulnya mulai, teman-teman ini kan jauh-jauh kalau soal ekonomi kreatif. Ini peluang ini untuk mulai menyusun strategi menjadi I.O. kampanye virtual bagi para kontestan. Ini lapangan keretanya 270 daerah. Iya. Tando, jadi memang target gerakan pemilih pintar yang kita inisiasi itu, ada tiga target. Yang satu, meningkatkan partisipasi pemilih melalui generasi milenial dan Z. Yang kedua, mengkambanyikan pemilu tanpa hoaks dan hasutan. Yang ketiga, menyadarkan publik untuk berpikir aman dengan protokol kesehatan. Sebetulnya ini idenya itu dari Kak Nirmala Dewi nih, kando. Aku cuma dipindah dulu aja. Ayo, Kak Nirmala coba disampaikan secara langsung nih ke kando Tito nih. Ya, ini mau update dulu nih mengenai lokasi saya. Jadi tadi kan di depan toko sepeda. Nah, bener kata kando Tito bahwa toko sepedanya tutup. Akhirnya lamu-lamu pada dimatiin. Malam mingguan juga ternyata mereka. Dan akhirnya kita pindah ke sebuah cafe. Tadi sambil sepedahan, sambil dengerin pamparannya Pak Mendagri. Wah, keren banget. Jadi berasa, biasanya kan denger musik nih. Ini sekarang kita dengerin sesuatu yang lebih bermanfaat. Luar biasa banget. Dan ini baru pertama kali terjadi seumur hidup. Sepedahan sambil dengerin. Kuliah umum Mendagri. Ya, kuliah umum Mendagri. Mengenai yang tadi disampaikan sama Chief Budi, Jadi memang ada titipan pertanyaan nih Pak. Satu. Saya izin ya Pak ya. Titipan pertanyaan ini dari Andri Sutendi. Andri Sutendi ini penggiat sosial media di Palembang. Dia teks saya. Dia bilang bahwa mereka sangat mengapresiasi rencana adanya gerakan pemilihan cerdas. Loh, belum apa-apa udah diapresiasi. Kemudian bisa dibuat trigger dengan adanya kuis pemilih cerdas dengan mengikuti protokol kesehatan setelah mencoblos di era new normal. Dan yang paling penting mereka minta dilibatkan media sosial untuk lebih mensosialisasikan protokol kesehatan saat pemilihan. Jadi peran media sosial dalam era new normal ini kayaknya luar biasa. Sangat penting juga Pak. Karena semua orang kan akhirnya pada ngelihat gadget ya. Nggak mau ketemu langsung. Berkampanye langsung juga risiko cukup tinggi. Sehingga mereka berpikir bahwa media sosial bisa jadi salah satu peran. Nah, anak-anak media sosial ini yang selama ini juga support kita. Juga mereka minta. Boleh juga nih kalau mereka dilibatkan. Itu salah satu. Kemudian tadi Pak Menteri menyampaikan, Kando menyampaikan bahwa tolong disosialisasikan juga nih beberapa program-program. Sebetulnya Kando di dalam meeting room ini, meeting Zoom ini, ini adalah teman-teman yang biasa support Bapak juga. Salah satunya ini Chief Budi. Chief Budi ini pada saat Bapak jadi Kapolri. Beliau ini salah satu yang membantu Bapak di Satgas PSSI ya? Satgas Mafia PSSI ya? Sebut ya, Bro ya? Oh, iya, iya. Antimafia bola. Sama Pak Risna. Oh iya, Antimafia bola. Sama Pak Risna waktu itu. Itu dia bantuin tuh Pak. Iya, iya, iya. Betul. Nah, kalau saya... Iya, betul Pak. Jadi kalau saya urusan Asian Games aja Pak, olahraga. Setelah olahraga baru ke TKN. Otomatis. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Luar biasa sekali tadi. Dan teman-teman yang ada di meeting room ini juga mereka, kalau kita jabarin salah satu ini banyak sekali men-support Bapak. Oh, banyak ini. Ada banyak fansnya Kando Tito. Jadi di setiap Kando bertugas itu, malam ini ngumpul di sini. Salah satunya dari Jayapura, Kando. Ada Rocky Bebena, pengurus Persipura Jayapura. Ini mengikuti dari awal sampai sekarang ada. Beliau mengirimkan salam dari Pak Rudi Maswi. Beliau tidak bisa hadir. Tapi salam kepada Kando Tito. Kando 12 sudah di Jawa Pura nih. Iya, masih tetap ada, Kando. Nggak terasa ya. Iya. Oke. Mungkin begitu, Pak. Tadi ada pertanyaan yang teman kita dari sosial media tadi. Iya. Iya, Mbak Dewi juga. Saya pertama sangat mengapresiasi sekali kalau ada gerakan pemilih cerdas. Ini yang saya inginkan, betulnya. Jadi, kita tahu lah bahwa masyarakat kita ini masih piramida. Sedikit low high class. Mulai membesar middle class, tapi belum terlalu besar. Tapi sangat besar di bawahnya low class. Nah, low class ini akan dalam kontestasi suatu apa, kontestasi politik demokrasi, seringkali risikonya itu akan dimanipulasi oleh demokrasi itu oleh para pemilik uang, pemilik kekuasaan, dan pembentuk opini. Pemilik opini. Nah, sehingga yang low class ini, dan mereka pemilih terbesar, akhirnya dipengaruhi, dimanipulasi, dibawa, dengan berpikir pragmatis, transaksional, dan lain-lain. Dan akhirnya kualitas demokrasi menjadi tidak baik. yang dipilih kepala daerahnya yang tidak sesuai harapan bisa menyelesaikan Covid, dan dampak sosial ekonominya, maupun dalam rangka untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Ini tidak terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, siapa yang kira-kira bisa merubah ini? Saya melihat bahwa yang paling penting yang bisa merubah ini selain para pimpinan, juga adalah para middle class dan intelektual. Karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Salah satunya adalah generasi milenial. Karena generasi milenial ini generasi-generasi yang melek IT, dan otomatis dalam melek IT, mereka memiliki akses kepada informasi, pada ilmu pengetahuan, dan lain-lain. update informasi dengan cepat tahu dibanding orang yang tidak punya akses IT. Nah, ini yang harus bergerak. Bergerak untuk membuat gerakan menjadi gerakan nasional untuk membentuk komunitas pemilih cerdas, dan mempengaruhi low class tadi agar mereka melek kepada demokrasi, melek kepada haknya, supaya mereka menggunakan hak pilihnya secara benar, memilih pemimpin, terutama di, mumpung-mumpung ada momen Covid. Kalau nggak ada momen Covid mungkin, terkadanya bisnis as usual. Tapi ada Covid ini yang mempengaruhi hajat hidup mereka, setiap orang. Setiap orang ini terpengaruh. Ini nyangkut masalah kematian dan lain-lain. Oleh karena itu, mumpung ada momentum Covid ini, ajak para low class untuk memilih pemimpin yang benar. Yang menjadi motornya adalah teman-teman generasi milenial, generasi Y dan Z. Disamping para pemimpin yang idealis juga. Nah, kira-kira itu. Jadi, bukan hanya di Palembang saya harapkan, tapi di semua daerah. Kita betul-betul pengen betul. Kepala daerah itulah orang-orang yang betul-betul memiliki idealis, memiliki kemampuan, dan yang paling penting dia memiliki hati untuk, betul-betul dia untuk mensejahterakan rakyatnya. Ada beberapa daerah yang memiliki pemimpin seperti itu. Tapi juga banyak daerah yang lebih mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. akhirnya meninggalkan rakyatnya. Kita sedih melihat situasi seperti ini. Nah, oleh karena itu pelibatan rekan-rekan generasi Y dan Z, termasuk yang saat ini hadir malam ini, ini jadi sangat penting. Biar saya terus terang membela-melain waktu malam minggu sampai jam segini, karena saya merasa ini penting. yang di misku dalam kelompok apa masuk dalam program kegiatan Zoom ini, ini mungkin cuma 170-an berapa? 232. Tapi saya tahu ada yang memiliki followers 10 ribu, ada yang 20 ribu, ada yang 50 ribu. Jadi sebetulnya saya berbicara bukan dengan 132 orang, saya berbicara dengan minimal 1 juta orang sebetulnya. Kalau 132 ini mau menyampaikan pesan yang positif dari saya kepada follower. Saya harap mau Pak Menteri. Irmala Dewi saja, followernya 50 ribu sendiri, Kando. Terima kasih, Pak Irmala. Kan Irmala, ada sentuhan akhirnya? Ini berhubung sudah malam, tapi kita sangat mengapresiasi banget, Kando Tito sudah bisa menemani kita sampai malam hari ini, bahkan partisipan pun tetap stabil di angka ini. luar biasa banget deh, pokoknya. Terima kasih, Kak Irmala, Kando Tito. Kak Irmala? Ya, ya. Jadi, at the end, sebetulnya yang kita mau rangkum di sini, apa yang disampaikan sama Pak Menteri itu, sebetulnya ada poin-poin yang banyak masyarakat nggak tahu kan ya, teman-teman sesuai dengan niatannya kita nih. Kita udah dapat sesuatu, kita udah dapat ilmu baru, kemudian hal-hal baru yang kita nggak tahu, kemudian itu jadi catatan buat kita, yang akan kita kampanyekan secara positif, sesuai sama programnya kita, berkampanye positif di masyarakat, baik melalui sosial media, maupun melalui YouTube. Nah, kemudian juga poin-poin tadi, insya Allah nanti Pak Menteri kita akan jadi catatannya kita, dan kalau misalnya Pak Menteri, mungkin era new normal kan boleh tuh Pak, sekali-sekali, kalau anak-anak Gen Z ini buat, anak-anak Gen Z ini buat kita ngobrol ngopi-ngopi sekali-sekali mungkin, untuk sharing lagi, untuk berbagi lagi, barangkali kalau misalnya, memungkinkan. karena seperti yang kemarin juga kita sama Opung juga, Opung ngajak makan nasi padang Pak. Itu surprise banget buat kita, diajak makan nasi padang, dan kemudian dibayar tidak oleh Pak Menteri, Pak Menko, tetapi oleh Pak Blue Food LBP secara pribadi. Mbak Nema, saya juga sebetulnya, sudah saya sendiri sudah mulai new normal. Oh ya, sudah mulai ya? Sudah sebulan ini saya sudah muter terus. Sudah mulai ngopi dong Pak? Saya jalan dulu bergerak ke daerah-daerah yang ada pilkadanya, untuk menyelesaikan masalah anggaran-anggaran mereka. Kemarin ke mana, selain juga Covid-2, dua itu selalu itu sayang. Ke NTT kemarin, kemudian ke Jawa Timur kemarin, temu sama Mbak Kofipas sama Mbak Risma, keduanya baik sama saya. Kemudian tadi, saya berarti baru pulang juga dari Medan, Sumatera Utara, ngumpulin semua Bupati, KPU, Bawaslu yang mau pilkada. Itu kumpulin anggarannya, Alhamdulillah beres. Nanti hari Rabu, Jumat, Sabtu, saya, ini ke mana, ke daerah yang belum beres lagi anggaran itu. Sulawesi Selatan, kemudian Rabu, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, sama terakhir nanti Papua di hari Minggu. Sabtu Minggu. Baru balik. Nanti, saya pikir kalau nanti mau ngopi-ngopi, kalau saya diundang, juga oke, asal ada fisikal licensinya ya. Iya. Siap. Kalau juga mau, saya juga suka juga, kemarin saya udah mulai ngumpulin, di mana, Kediaman Dinasti Widya Chandra ini, lumayan luas nih. jadi, ini malam, sorry, berapa hari lalu, saya ngumpulin teman-teman aktivis juga ngumpul di sini. Sambil ngobrol-ngobrol, habis itu ya panggil organ tunggal nyanyi-nyanyi gitu loh. Wah itu mantep tuh, keren tuh. Tapi kalau nyanyi-nyanyi mungkin, Chief Budi Pak yang jago Pak. Pak, sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan buat Bapak, karena buat kami-kami, Bapak itu adalah salah satu menteri terfavorit, hasil dari pollingnya kita. Kemudian juga makanya Bapak ada di sini malam ini tuh, karena kita mendesak, pengen banget. Dan pada saat itu kita juga terima kasih Pak, sama Bang Ari Yusuf Amir, yang juga udah support kita, bantuin kita selama ini komunikasiin. Itu karena timnya Pak Tito tuh, Chief Budi. Kemudian juga teman-teman yang di Kemendagri, terima kasih banyak. Saya rasa sih kalau dari saya itu aja, Chief. Mungkin ada tambahan dari ini? Silahkan. Terima kasih, Kan Irmala. Kita masuk ke sesi akhir. Ini akan disampaikan oleh sekjen saya, Kando, sama Ilung. Tapi sebelum nanti Ilung, ini ada banyak permintaan dari audiens untuk minta paparan yang tadi, Kando. Mungkin dari timnya nanti misalnya dikirimkan ke kami. Oke, Ilung langsung Ilung. Untuk menyapa kandung. Nanti kita jangan lupa foto ya, Chief. Oh iya, ada. Itu udah ininya SOP-nya. Kita kok. Botonya sama, virtual. Apa yang mau ditutup udah bagus banget. Pematerinya bagus, Chiefnya jadi host bagus, Dewan Pak Karno juga bagus. Ya intinya pasti gini, Kando. Kalau saya hanya urusan-urusan internal biasanya, setelah virtual conference gini, kita ada sesuatu yang kita kasih seperti hoodie dari kita. Mungkin nanti kalau ada waktunya, memang boleh ketemu. Sekalian kita mau bawain, Kando. Katanya sih kalau pakai hoodie itu, kelihatan tambah lebih muda. Jadi kalau umurnya 40 itu, pakai hoodie itu jadi 30 tahun. Mungkin itu terima kasih banyak, Kando. Kalau saya pribadi nge-fans ya, karena pinter banget. Ini ada General Polisi ya, Kando aja. Yang menurut pinter. Ngomongin Fukuyama malem-malem tuh, bagi saya keren banget. Jadi nggak perlu S3 lagi mungkin, tapi perlu buat detail. Makasih kan, dong. Masih, Masih, Lung. Lung, ini dong foto bersamanya. Oh iya, foto Donnie. Oke. Oke. Izin Bapak. Teman-teman boleh open camera, kita foto bersama. Ada lima layar ini. Nanti saya akan hitung. Satu, dua, tiga. Siap-siap ya. Oke, layar pertama. Tahan semua. Satu, dua, tiga. Oke, layar kedua. Tahan. Satu, dua, tiga. Layar ketiga. Satu, dua. Layar keempat. Satu, dua, tiga. Layar kelima. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Layar pertama. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Tahan sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kando Tito Karnavian, Mendagri Republik Indonesia yang telah berkenan hadir, meluangkan dua setengah jam waktunya bersama kita semua di sini. Insya Allah ini tidak akan menjadi sia-sia. Insya Allah ini adalah bukti bahwa Kando Tito mewakili pemerintah Indonesia benar-benar peduli terhadap rakyatnya, benar-benar peduli terhadap masa depan negeri ini. Terima kasih juga kepada Zoomers I'm Genzy yang sudah senantiasa hadir dalam setiap diskusi virtual kita dan terutama malam ini istimewa banget. Karena ini pertama kali I'm Genzy bikin acara di malam minggu dan jumlah partisipannya tidak berkurang seperti pada saat siang hari. Terima kasih dari saya, Kando Tito. Terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kando. Assalamualaikum.